Seng penerus jilid 6. Anggapan itulah yang ternyata kemudian merupakan salah satu kelemahan bagi Kiai Windu Kusuma, karena ia menganggap bahwa tidak ada orang yang dapat memberikan keterangan lebih banyak tentang isi dan kekuatan kelompok Kiai Windu Kusuma dan orang yang disebutnya panembahan itu. Mereka menganggap bahwa Kiai Gumrah tidak akan berani berbuat lebih jauh dari sekedar mempertahankan diri di rumahnya karena ia tidak mempunyai gambaran sama sekali tentang lawannya yang ingin mendapatkan pusaka-pusaka yang disimpannya itu. Kiai Windu Kusuma memang tidak mengingkari kemungkinan bahwa Kiai Gumrah akan dapat mengetahui letak persembunyiannya dengan mengikuti arah terbang burung-burung elang yang dipergunakannya untuk mengetahui beberapa hal tentang keadaan Kiai Gumrah, lingkungannya dan bahkan beberapa kegiatannya. Tetapi persembunyian itu ternyata bukan merupakan satu hal yang sangat penting bagi mereka. Sebenarnya lah pengamatan salah seorang kawan Kiai Gumrah atas sarang lawannya masih jauh dari yang diharapkan. Untunglah bahwa Kiai Gumrah dan kawan-kawannya berhasil menangkap dua orang pengikut darpati yang telah berusaha untuk mengambil pusaka-pusaka yang tersimpan di rumah Kiai Gumrah itu dengan caranya, setelah mereka berhasil mengelabui dan menggerakkan orang-orang padukuhan bahkan termasuki bekal pula. Ternyata perlakuan yang baik, serta perawatan yang bersungguh-sungguh telah membuat hati kedua orang tawanan itu berguncang. Jika mereka semula berniat untuk tidak mengatakan sesuatu tentang kelompoknya, maka kemudian sedikit demi sedikit teka yang semula mengeras seperti batu hitam itu mulai mencair. Kiai Gumrah sejak semula memang meyakini bahwa sikap dan perlakuan yang baik akan dapat menggikis kekerasan hati kedua orang tawanannya. Karena itu maka perlahan-lahan Kiai Gumrah dapat mengiring mereka ke dalam satu pembicaraan yang bersungguh-sungguh. Ketika keadaan kedua orang itu menjadi sedikit baik, maka mereka mulai dapat duduk di amben yang besar di ruang dalam rumah Kiai Gumrah. Tali yang mengikat dengan pembaringan mereka telah dilepas di saat-saat tertentu, sebagaimana saat mereka duduk di ruang dalam bersama dengan Kiai Gumrah dan Kiprawara. Meskipun tangan dan kakinya tidak terikat, tetapi kedua orang itu menyadari bahwa ia berada di satu lingkungan yang dikelilingi oleh orang-orang berilmu tinggi. Ternyata dua orang perempuan yang ada di rumah itu adalah perempuan yang berilmu tinggi pula. Seorang di antaranya berhasil membunuh darpati, sedangkan yang seorang lagi telah mengalahkan salah seorang dari kedua orang tawanan itu. Setelah menghirup beberapa teguk minuman hangat, maka mereka mulai berbincang tentang beberapa hal yang menyangkut tentang kelompok yang dipimpin oleh Kiai Windu Kusuma. Kedua orang itu memang tidak segera menjawab pertanyaan-pertanyaan Kiai Gumrah. Namun sedikit demi sedikit Kiai Gumrah meyakinkan kepada keduanya, bahwa keduanya bagi Kiai Windu Kusuma sudah dianggap sebagai orang-orang yang hilang. Kisanak berkata Kiai Gumrah, di kuburan itu terdapat delapan onggok tanah galian baru. Seorang di antara kawanku menyaksikan dua orang pengikut Kiai Windu Kusuma yang datang dan menghitungnya. Bagaimana kawan Kiai dapat mengerti, bahwa kedua orang itu adalah pengikut Kiai Windu Kusuma bertanya salah seorang dari kedua orang tawanan itu. Kawanku bersembunyi di balik sebuah gerumbul yang tidak terlalu jauh. Ia mendengar percakapan kedua orang itu, sehingga kawanku yakin bahwa Kiai Windu Kusuma telah menganggap kalian orang-orang yang telah dikubur bersama enam orang kawan kalian. Orang itu masih merasa ragu. Namun kemudian Kiai Gumrah berkata, Kisanak, justru kalian sudah dianggap hilang, aku merasa kasihan kepada kalian. Kalian tidak akan dapat berlindung kepada siapapun. Seandainya mereka tahu bahwa kalian masih ada, mungkin mereka akan berusaha untuk membebaskan kalian. Tetapi mungkin juga sebaliknya. Mereka akan berusaha membunuh kalian agar kalian tidak dapat berbicara lagi. Tetapi dengan dua onggok tanah kuburan itu, kalian tidak akan lagi merasa dibayangi oleh ancaman pembunuhan itu. Kedua orang itu termangu-mangu sejenak, sementara Kiai Gumrah pun berkata, Pertimbangkan keadaanmu baik-baik di sana. Karena kalian tentu tidak akan merasa senang untuk benar-benar berada di kuburan itu, siapapun yang mengantarkan kalian ke sana. Keduanya mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka berkata, Aku mengerti Kiai. Aku pun merasa perlakuan Kiai dan keluarga Kiai terlalu baik buat kami. Karena itu, maka rasa-rasanya kami memang harus menilai sikap kami. Kalian masih mempunyai waktu kisanak berkata Kiai Gumrah, meskipun sangat sempit. Sekarang, beristirahatlah agar keadaan kalian menjadi semakin baik. Tidak Kiai. Kami sudah cukup beristirahat berkata orang itu. Jika demikian, apakah kita dapat berbicara lebih lanjut berkata Kiai Gumrah? Kedua orang itu menarik nafas dalam-dalam. Sejenak mereka saling berpandangan. Namun kemudian seorang di antara mereka berkata, Kami sudah mengetahui apa yang Kiai inginkan. Sokurlah jawab Kiai Gumrah. Tetapi kemudian ia justru bertanya, Apa menurut pendapatmu yang ingin aku ketahui itu? Tentu kekuatan dan sarang para pengikut Kiai Windu Pusuma jawab seorang di antara keduanya. Kami sudah mengetahui sarang mereka. Tetapi yang memang belum kami ketahui sepenuhnya adalah kekuatan mereka. Wajah kedua orang itu berkerut. Namun seorang di antara mereka berkata, Dari mana Kiai mengetahbinya? Kawan-kawan kami berhasil mengikuti arah terbang burung-burung elang yang sering dilepaskan oleh para pengikut Kiai Windu Pusuma jawab Kiai Gumrah. Kedua orang itu mengangguk-angguk. Namun kemudian seorang di antara mereka berkata, Kiai, aku sekarang sudah di sini. Aku kira aku memang tidak akan dapat kembali ke lingkunganku yang lama. Jika aku kembali, maka nasibku pun akan menjadi buruk sekali. Karena itu, maka aku justru akan menitipkan hidup matiku kepada Kiai. Kisana, sebenarnya lah bahwa kami bukan sekelompok pembunuh yang haus melihat darah tertumpah. Jika kami melakukan kekerasan itu semata-mata, karena kami sekedar mempertahankan diri dan mempertahankan hak kami. Karena itu, maka jika kalian memang ingin mendapat perlindungan kami, maka kami tentu tidak akan berkeberatan. Tetapi apakah hal ini ada hubungannya dengan pengenalan kami atas sarang Kiai Windu Kusuma dan para pengikutnya atau bahkan sarang orang yang disebut panembahan itu? Kedua orang itu mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka berkata, Ya Kiai, kami ingin memperingatkan bahwa pengenalan Kiai atas sarang Kiai Windu Kusuma dan orang yang disebut panembahan itu tidak lengkap. Kiai Gumrah mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia bertanya, Apakah yang kau maksud tidak lengkap? Bukankah sudah aku katakan, bahwa kami memang belum mengetahui dengan pasti kekuatan mereka? Bukan hanya kekuatan mereka, Kiai jawab orang itu, tetapi juga sarang mereka yang sebenarnya. Karena sarang burung-burung elang itu bukan sarang Kiai Windu Kusuma yang sebenarnya. Rumah itu memang dipergunakan oleh Kiai Windu Kusuma. Tetapi hanya beberapa orang saja yang tinggal di sana. Terutama orang yang mampu mengendalikan burung-burung elang itu. Sedangkan yang lain berada di tempat yang terpisah. Wajah Kiai Gumrah nampak berkerut. Keterangan itu sangat menarik perhatiannya. Tetapi Kiai Gumrah tidak segera mempercayainya begitu saja. Bahkan Kiprawara dengan serta-merta bertanya, apakah kau berkata sebenarnya? Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia dapat mengerti bahwa Kiai Gumrah dan Kiprawara itu tentu tidak begitu saja mempercayainya. Karena itu, maka katanya, Kiai. Bukankah Kiai mempunyai kawan-kawan yang memiliki ilmu yang tinggi? Jumlah kawan-kawan Kiai memang tidak begitu banyak. Tetapi kawan-kawan Kiai benar-benar memiliki kelebihan dari orang-orang kebanyakan. Hadirnya dua ekor harimau itu juga merupakan rahasia tersendiri bagi Kiai Windu Kusuma. Semuanya itu merupakan satu landasan yang sangat berarti bagi Kiai. Sementara itu salah seorang di antara kawan-kawan Kiai tentu akan dapat menyelidiki tempat sebenarnya dari Kiai Windu Kusuma dan kawan-kawannya. Bahkan sekarang, orang yang disebut panembahan itu telah ada di sana pula. Kiai Gumrah mengangguk-angguk. Dengan kening yang berkerutia pun kemudian bertanya, siapakah nama panembahan itu? Kami hanya menyebutnya dengan panembahan begitu saja. Baiklah. Kita tidak mempersoalkan namanya. Tetapi kami yakin bahwa panembahan itu adalah panembahan yang pernah kami kenal namanya, karena panembahan yang kami kenal namanya itu juga mempunyai tingkah laku sebagaimana panembahan yang ada di antara kalian. Jika panembahan yang kami kenal namanya itu menurut pendengaran kami telah mengorbankan gadis-gadis untuk membuat pusakanya yang berupa sebilah keris menjadi pusaka yang terbaik di dunia, maka sekarang panembahan yang ada di antaramu itu akan memelihara dan meningkatkan tuah dari pusaka-pusaka yang akan diambilnya dari rumahku ini dengan menikam jantung manusia yang masih segar. Bukankah pada kedua-duanya berarti membasai pusaka-pusaka itu dengan darah? Satu lambang betapa khasnya panembahan itu terhadap darah yang tertumpah. Bahkan mungkin panembahan itu pun mengerti bahwa darah itu tidak akan berarti apa-apa, apalagi memberikan tuah. Tetapi kepuasan panembahan itu mula-mula justru saat ia melihat darah yang memancar. Namun lambat laun, kebiasaan untuk mencari kepuasan itu telah diberinya alasan yang lebih mapan agar ia dapat melakukannya dengan lebih mantap. Tetapi kedua orang itu hampir bersamaan mengjeleng. Seorang di antaranya berkata, tidak kiai. Meskipun mungkin ada juga sedikit kebenarannya. Tetapi sebenarnya panembahan itu adalah salah seorang yang memuja kuasa kegelapan. Kiai Gumrah mengangguk-angguk. Sementara Kiprawara bertanya, apa tandanya bahwa panembahan itu menuju kuasa kegelapan? Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, tingkah lakunya yang aneh. Benda-benda yang melekat pada dirinya, serta korban yang selalu diberikannya kepada kuasa yang dipujanya itu. Kami memang menjadi curiga bahwa yang dikorbankan itu merupakan bagian yang diambilnya dari tubuh manusia, terutama darah. Kapan panembahan itu menyerahkan korbannya bertanya kiai Gumrah. Kiai berkata orang itu, kami adalah orang-orang yang sebenarnya adalah pengikut kiai Windu Kusuma, sehingga kami tidak terlalu banyak mengetahui apa yang dilakukan oleh panembahan. Tetapi menurut pendengaranku, panembahan setiap bulan Purnama telah menyerahkan korban. Kiai Gumrah mengangguk-angguk. Dengan demikian maka ia menjadi semakin yakin bahwa panembahan itu adalah orang yang sangat berbahaya. Ia dapat berbuat apa saja di luar dugaan setiap saat, sehingga yang tidak terbayangkan pun akan dapat dilakukan pula. Namun kiai Gumrah pun kemudian bertanya, tetapi kenapa kiai Windu Kusuma telah terlibat dalam kegiatan panembahan itu? Kedua orang itu menggeleng. Seorang di antara mereka berkata, kami tidak tahu hubungan apakah yang telah mendorong kiai Windu Kusuma untuk melibatkan diri dalam perebutan pusaka-pusaka itu. Tetapi nampaknya pengaruh panembahan itu terhadap kiai Windu Kusuma cukup kuat, sehingga mau tidak mau kiai Windu Kusuma harus terlibat ke dalamnya. Kiai Gumrah mengangguk-angguk. Namun ia percaya akan keterangan itu. Karena itu, maka kiai Gumrah dan kipawara mengangguk-angguk mengiakan. Kami harus segera membicarakannya berkata kiai Gumrah, kami minta kalian bersedia berbicara bersama kami terutama untuk menilai kekuatan panembahan dan kiai Windu Kusuma. Kedua orang itu mengangguk kecil. Namun kemudian seorang di antara mereka berkata, masih ada satu pihak lagi yang terlibat dalam hubungan ini. Jika aku tidak mengatakannya, maka aku cemas bahwa penilaian kiai atas kekuatan panembahan tidak lengkap. Karena itu, sebaiknya kiai juga mengetahuinya. Siapa lagi yang terlibat dalam hubungannya dengan niat panembahan bertanya kiai Gumrah. Tetapi nampaknya orang itu tergerak sekedar karena nilai kebendaan yang diinginkannya jawab orang itu. Siapa orang itu bertanya kiai Gumrah selanjutnya? Orang itu termangu-mangu. Namun kemudian orang itu berkata, aku hanya mendengar namanya disebut kiai Kajar. Wajah kiai Gumrah dan kiai Prawara menjadi tegang. Di luar sadarnya kiai Prawara berdesis, iblis itu benar-benar berhianat. Kiai kenal orang itu bertanya salah seorang dari kedua tawanan itu. Ya, orang itu adalah saudara seperguruanku berkata kiai Gumrah, karena itulah agaknya kiai Windu Kusuma dan bahkan panembahan itu mengetahui bahwa di sini tersimpan pusaka-pusaka yang diinginkannya. Aku kira tidak kiai sahut orang itu, kiai Windu Kusuma memang mengetahui adanya pusaka-pusaka itu dari kiai Kajar. Tetapi panembahan itu tidak. Seakan-akan ia tahu segala galanya, terutama tentang pusaka-pusaka yang menurut pendapatnya sangat bertuah. Kau tentu tidak mengetahui segala galanya. Meski ada yang terlampaui berkata kiai Gumrah. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk sambil berkata, Ya, aku memang bukan termasuk salah seorang pemimpin yang ikut menentukan. Tetapi aku mendapat sedikit kepercayaan. Bukan dari panembahan, tetapi dari kiai Windu Kusuma. Kiai Gumrah mengangguk-angguk. Hampir saja ia bertanya tentang Kundala. Tetapi niatnya diurungkannya. Agaknya masih belum saatnya, kiai Gumrah menyebut kehadiran Kundala di rumah itu. Masih banyak kemungkinan dapat terjadi atas kedua orang itu, juga atas Kundala, sehingga kemungkinan buruk dapat saja terjadi atas mereka. Namun pembicaraan itu telah memberikan banyak bahan bagi kiai Gumrah. Ia sadar, bahwa satu pertemuan yang lebih besar harus diselenggarakan. Kiai Gumrah sudah dapat membayangkan, bahwa yang dihadapi adalah satu kekuatan yang cukup besar. Ternyata meskipun kiai Gumrah telah memasuki usia tuanya, namun ia masih melangkah dengan tegar. Dalam waktu singkat ia sudah menghubungi kawan-kawannya. Beranting mereka menyampaikan undangan kiai Gumrah bagi kawan-kawannya yang tidak kurang dari saudara-saudara seperguruannya. Besok sore kita bertemu. Aku akan meminjam banjar tua itu untuk mengadakan pertemuan. Aku akan minta agar Ki Bekel tidak mengatakan kepada siapapun, bahwa kita akan mengadakan pertemuan di banjar. Anak-anak muda padukuhan ini juga tidak perlu mengetahui, sehingga karena itu, maka biarlah Ki Bekel membuat satu kegiatan apapun bagi anak-anak muda agar mereka tidak berkeliaran ke banjar tua berkata kiai Gumrah kepada salah seorang pedagang gula yang termasuk saudara seperguruannya. Kiai Gumrah pun telah menemui juragan gula itu pula, agar ia menyampaikan kepada saudara-saudara seperguruannya yang esok pagi menyerahkan gula kelapa kepadanya. Apakah kawan-kawan yang lain sudah tahu bertanya juragan gula itu? Beranting jawab Ki Bekel, di pasar besok mudah-mudahan banyak yang dapat ditemui. Jika tidak, maka biarlah saudara-saudara kita saling mengunjungi di rumah mereka masing-masing. Malam itu juga kiai Gumrah telah menemui Ki Bekel. Ia minta izin untuk menggunakan banjar tua yang untuk waktu yang terhitung panjang telah ditungguinya, dibersihkan dan dijaga dengan baik. Tentu berkata Ki Bekel, kiai Gumrah dapat saja memergunakan banjar itu untuk keperluan apapun. Tetapi aku mohon anak-anak muda tidak mengganggu pertemuan kami. Biasanya ada beberapa anak muda yang singgah di banjar itu di malam hari. Sebenarnya aku merasa senang akan kehadiran anak-anak muda itu. Tetapi kali ini aku mohon Ki Bekel mengatur satu pertemuan di banjar baru, agar anak-anak muda tidak pergi ke banjar lama. Ki Bekel termangu-mangu. Katanya, aku tidak berkeberatan. Tetapi apa alasanku untuk mengikat mereka di banjar baru? Ki Yay Gumrah mengangguk-angguk. Tanpa alasan apapun, Ki Bekel memang tidak dapat menahan anak-anak muda di banjar baru. Namun tiba-tiba Ki Yay Gumrah berkata, Ki Bekel, selama ini rambatan dan beberapa orang kawannya seakan-akan telah terpisah dari anak-anak muda yang lain. Tetapi pada saat terakhir, agaknya rambatan telah berubah sikap. Apakah Ki Bekel dapat mempergunakannya sebagai alasan? Maksud Ki Yay Gumrah bertanya Ki Bekel. Undang anak-anak muda termasuk rambatan dan kawan-kawannya itu. Ki Bekel dapat mengatakan kepada mereka, bahwa pertemuan itu adalah pertemuan untuk menghilangkan jarak antara rambatan dan kelompoknya dengan anak-anak muda yang lain. Katakan bahwa anak-anak muda padukuhan itu telah menyatu kembali. Rambatan telah meninggalkan kera hidupnya yang lama. Ki Bekel termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, Bagus! Aku akan mengajak anak-anak itu makan untuk merayakan perubahan sikap sebagian dari anak-anak muda padukuhan ini. Dan lebih dari itu, juga sikapku sendiri. Bukankah perubahan sikapku juga pantas disambut baik dengan sebuah kegembiraan? Tentu Ki Yay Gumrah tertawa, aku ikut bergembira. Sayang aku tidak dapat hadir dalam pertemuan untuk mensyukuri beberapa perubahan yang terjadi di padukuhan ini. Ki Yay Gumrah berhenti sejenak. Lalu, tetapi aku mohon Ki Bekel tidak mengatakan sesuatu tentang pertemuan itu tidak baik untuk diketahui oleh anak-anak muda itu. Kita masih harus tetap curiga, bahwa setelah berbagai perubahan sikap terjadi di padukuhan ini, ternyata masih ada satu dua orang yang meragukan sikapnya. Aku mengerti, Ki Yay. Aku akan berbuat sebaik-baiknya, jawab Ki Bekel. Demikianlah, maka ketika pasar mulai ramai, beberapa orang pedagang gula pun saling bertemu. Mereka telah menyebarkan panggilan dari Ki Yay Gumrah untuk bertemu di Banjar Tua yang untuk waktu yang terhitung lama ditunggui olehnya. Apakah tempat itu sudah diamankan bertanya salah seorang dari mereka? Itu tanggung jawab Ki Yay Gumrah jawab saudagar gula yang menerima gula dari para pembuat gula yang jumlahnya sampai satu dua pedati. Sebagian besar dari gula-gula itu telah dikirimkan kepada pedagang gula di pasar-pasar yang lain, bahkan di padukuhan-padukuhan yang agak jauh. Jaringan perdagangan gula itulah yang menjadi jalur hubungan antara Ki Yay Gumrah dan saudara-saudara seperguruannya, meskipun tidak semua pedagang gula termasuk dalam lingkungan seperguruan Ki Yay Gumrah. Dengan demikian maka panggilan Ki Yay Gumrah itu telah merambat dari satu orang kepada orang yang lain, sehingga tersebar kepada saudara-saudara seperguruannya, bahwa setelah malam turun, maka mereka akan bertemu untuk berbicara di Banjar Tua di dekat rumah Ki Yay Gumrah. Ketika kemudian Senja mulai membayangi padukuhan itu, Ki Yay Gumrah pun mulai bersiap-siap. Ia berpesan kepada Nyiprawara dan Winih, agar mereka berhati-hati di rumah. Demikian pula Manggada dan Laksana. Kalian tidak usah keluar dari rumah pesan Ki Yay Gumrah. Nyiprawara mengangguk. Katanya, kami akan menempatkan kentongan kecil di dalam rumah ini ayah. Mungkin kami memerlukannya mengingat kekuatan lawan yang ternyata cukup besar. Mereka dapat datang setiap saat. Bahkan di saat yang tidak diduga-duga. Aku setuju. Biarlah Manggada memasukkan kentongan kecil di seram di belakang itu berkata Ki Yay Gumrah. Lalu katanya, aku dan Prawara akan berada di Banjar Tua itu. Nyiprawara mengangguk. Dengan nada dalam ia berkata kepada Manggada, ambillah kentongan di seram di belakang itu. Kita harus berhati-hati menghadapi mereka. Demikianlah, ketika Ki Yay Gumrah dan Ki Prawara pergi ke Banjar, maka yang tinggal di rumah adalah Nyiprawara, Winih, Manggada dan Laksana. Mereka duduk di ruang dalam, di depan sentong tempat Ki Yay Gumrah menyimpan pusaka-pusakanya. Namun untuk dapat mengamati langsung pusaka-pusaka itu, maka tirai di pintu bilik itu pun telah disingkapkannya. Sehingga dengan demikian maka mereka dapat melihat langsung pusaka-pusaka yang sedang mereka lindungi itu. Sementara itu, di Banjar itu telah berkumpul lebih dari sepuluh orang. Semuanya sudah nampak separobaya. Bahkan Ki Prawara pun nampaknya terhitung muda di antara para pedagang dan pembuat gula itu. Dengan singkat Ki Yay Gumrah menguraikan tentang niat Ki Yay Windu Kusuma dan seorang yang disebut panembahan untuk memiliki pusaka itu. Aku mengajak dua orang pengikut Ki Yay Windu Kusuma yang dapat kami tangkap berkata Ki Yay Gumrah. Semua orang yang hadir di Banjar itu telah memandang kedua orang tawanan yang menundukkan kepalanya. Namun Ki Yay Gumrah pun kemudian berkata, Tetapi keduanya dapat aku anggap sebagai orang yang baik. Kenapa bertanya seorang pembuat gula yang bertubuh tinggi besar, sehingga kawan-kawannya menyebutnya buta ijo. Mereka telah memberikan banyak petunjuk jawab Ki Yay Gumrah. Mereka berbicara karena terpaksa desis seorang yang lain, yang rambut dan kumisnya sudah mulai memutih. Tidak. Aku tidak memaksa. Mereka berbicara atas kehendak mereka sendiri. Seandainya disebut terpaksa, bukan karena tekanan kekerasan jawab Ki Yay Gumrah yang kemudian dengan singkat menguraikan tentang delapan ongkok kuburan. Bagaimanapun juga unsur keterpaksaan itu ada berkata raksasa itu pula. Jika kita membuat tataran, maka tataran kejahatan mereka masih belum terlalu tinggi, meskipun mereka termasuk orang-orang yang datang untuk membunuh cucu-cucuku dan bahkan menantuku berkata Ki Yay Gumrah. Baiklah jika kau menganggap bahwa kesalahannya tidak sampai ke ubun-ubun. Nah, sekarang apalagi bertanya yang lain, yang kurang sabar terhadap perkembangan pembicaraan itu. Ki Yay Gumrah menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia mulai berbicara tentang pendapatnya bahwa sebaiknya mereka tidak sekedar menunggu panembahan itu datang kepadanya. Satu pilihan yang paling baik berkata Juragan Gula yang nampaknya agak terkantuk-kantuk. Apakah kita sudah mempunyai gambaran apa yang akan kita lakukan bertanya orang yang bertubuh raksasa yang jarang berhubungan dengan saudara-saudara seperguruannya. Juragan Gula itu tersenyum. Dengan nada rendah ia berkata, kau selama ini selalu mengurung diri. Hi, kepada siapa gulamu kau jual? Kenapa tidak kepadaku? Kau kira aku tidak perlu makan buat aku dan keluarga ku jawab buta ijo itu, kalau aku menjual gula itu kepadamu, berapa aku mendapat uang? Hasil penjualan gula itu masih harus dikurangi upah mengangkut gula dari tempatku yang cukup jauh dari rumahmu. Juragan Gula itu tertawa. Katanya, meskipun demikian, sekali-sekali kau hubungi aku. Dengan demikian kau tidak akan ketinggalan mengikuti perkembangan keadaan. Khususnya yang menyangkut keluarga seperguruan kita. Yang penting sekarang, beri aku keterangan tentang persoalan yang kita hadapi. Berkata raksasa itu, di sini bukan tempat untuk mencari dagangan. Yang lain tertawa. Kiai Gumrah pun tertawa pula. Namun kemudian ia berkata, baiklah. Agaknya aku dapat sedikit memberikan keterangan. Namun tiba-tiba kawan Kiai Gumrah yang pernah menemukan sarang burung elang itu berkata, aku sudah menemukan sarang mereka yang ingin merampas pusaka-pusaka itu. Ia jawab Kiai Gumrah, tetapi masih perlu mendapat penjelasan tentang sarang itu. Kawan Kiai Gumrah itu mengerutkan dahinya. Dengan nada berat ia bertanya, penjelasan apa lagi? Aku sudah menemukannya. Hanya orang berilmu tinggi mampu melakukannya. Beberapa orang tertawa serentak. Seorang yang berjanggut beberapa lembar saja berkata, Hih, sejak kapan kau menyadap ilmu itu? Tiba-tiba saja kau mengaku berilmu tinggi. Sejak aku menemukan sarang itu, baru aku yakin bahwa aku berilmu tinggi jawab orang itu. Kawan-kawannya tertawa. Juragan Gula yang sempat berbincang dengan Kiai Gumrah sebelum pertemuan itu dimulai berkata, kau dengar, bahwa penemuanmu masih memerlukan penjelasan. Penjelasan apa bertanya orang itu? Kiai Gumrah lah yang kemudian mengatakan pengakuan kedua orang yang pengikut Kiai Windu Kusuma yang dapat ditangkapnya itu. Orang-orang yang ada di banjar tua itu mengangguk-angguk. Kemudian katanya, aku orang berilmu tinggi. Biarlah aku menyelidiki sarang mereka sebagaimana dikatakan oleh kedua orang itu. Tetapi jika mereka berbohong, maka mereka akan aku gantung di depan sarang burung-burung elang itu. Kiai Gumrah pun berpaling kepada kedua orang itu. Dengan dahi yang berkerutia bertanya, nah kau dengar. Bukankah kau tidak berbohong? Kau juga mendengar bahwa orang itu berilmu tinggi sehingga ia benar-benar akan dapat menggantung kalian tinggi-tinggi pada batang pohon randu alas. Namun seorang yang lain menambahkannya, tetapi kedua orang itu harus diikat dahulu kaki dan tangannya. Jika tidak, maka ia tidak akan berani melakukannya meskipun ia berilmu tinggi. Orang-orang yang hadir itu tertawa serentak. Orang yang menyebut dirinya berilmu tinggi itu juga tertawa. Kedua orang tawanan itu saling berpandangan. Mereka tidak melihat suasana seperti itu di sarang Kiai Windu Kusuma. Yang mereka lihat hampir setiap hari adalah wajah-wajah yang berkerut, sikap yang keras dan kasar. Susunan hubungan yang satu dengan yang lain seakan-akan dibayangi oleh tataran kepemimpinan yang ketat, sehingga para pemimpin dapat berlaku sekehendak hatinya terhadap para pengikutnya. Bahkan di antara para pemimpin masih saja selalu timbul persoalan-persoalan yang harus dibicarakan dengan tegang. Apalagi ketika penembahan bersama beberapa orang pengikutnya telah datang. Tetapi di banjar tua itu ia melihat orang-orang berilmu tinggi itu dapat berbicara sambil bergurau dan tertawa. Mereka dapat meningkatkan pembicaraan mereka setingkat demi setingkat tanpa ketegangan sama sekali. Dengan demikian maka kedua orang itu merasa berada di dunia yang sama sekali berbeda isi dan suasananya. Demikianlah, maka Kiai Gumrah dan saudara-saudara seperguruannya itu mulai berbicara tentang sarang Kiai Windu Kusuma yang sebenarnya. Mereka memang menunjuk dua orang di antara mereka untuk menyelidiki sarang itu. Dari kedua orang tawanan itu, Kiai Gumrah dan saudara-saudara seperguruannya mengetahui bahwa di samping orang-orang berilmu tinggi terdapat para pengikutnya yang jumlahnya cukup banyak. Tiba-tiba saja Ki Prawara itu pun bertanya kepada para tawanan itu, kau di lingkungan para pengikut Kiai Windu Kusuma termasuk tataran yang mana? Apakah kau termasuk pengikut yang tidak diperhitungkan atau pada tataran menengah atau kau terhitung berilmu tinggi? Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kawan-kawan setataranku telah berkurang banyak. Ternyata darpati yang ingin memenuhi keinginannya sendiri telah banyak mengorbankan kawan-kawan kami. Terakhir rencananya memang dapat diterima penalaran Kiai Windu Kusuma meskipun sebelumnya darpati telah dimarahinya dan hampir kehilangan kepercayaan. Apa rencana terakhirnya bertanya Ki Prawara. Sebagaimana telah terjadi jawab orang itu, darpati ingin mengambil pusaka itu dengan caranya sendiri. Ia menghasut orang-orang padukuhan, termasuk Ki Bekel. Darpati memperhitungkan bahwa Kiai Gumrah akan sibuk melayani orang-orang padukuhan itu sementara ia akan mengambil pusaka-pusaka itu dengan beberapa orang terpilih. Sedangkan rencana kedua sebagai cadangan jika rencana pertama gagal, ia akan menculik Winnie. Tetapi ternyata kedua-duanya gagal, bahkan darpati sendiri terbunuh. Salah satu kesalahannya adalah, ia tidak tahu bahwa Winnie ternyata berilmu tinggi dan bahkan dapat mengalahkannya. Ki Prawara mengangguk-angguk. Katanya, nah, kalian dengar rencana itu? Jika demikian maka kedua orang ini tentu termasuk orang yang dipilih oleh darpati. Karena itu, maka mereka adalah orang-orang yang berada pada tataran menengah. Sayang, aku tidak melihat tingkat kemampuannya berkata orang bertubuh raksasa yang disebut Buta Ijo. Lalu katanya, bagaimana jika kedua orang itu kita adu sampai salah seorang di antara mereka mati? Kita tentu akan melihat catatan kemampuan mereka, orang-orang yang berada di tingkat menengah. Kiai Gumrah menarik nafas dalam-dalam, sementara jantung kedua orang itu menjadi berdebar-debar. Namun mereka menjadi tenang ketika juragan gula itu berkata, jangan cemas. Buta Ijo itu memang senang menakut-nakuti orang. Tetapi sebenarnya hatinya lembut seperti beludru. Persetan kau geram Buta Ijo itu. Tetapi ia tidak berbicara lebih lanjut. Dalam pada itu, meskipun sambil bergurau, namun orang-orang itu telah menemukan satu sikap yang sama. Mereka tidak akan menunggu lagi. Bahkan merekalah yang akan datang untuk menyerang sarang Kiai Windu Kusuma. Menurut pendapat mereka, itu adalah care yang paling baik untuk mempertahankan pusaka-pusaka milik perguruan mereka yang bagi Kiai Gumrah memang benar-benar titipan sebagaimana dikatakannya kepada Manggada dan Laksana. Tetapi bukan titipan dari orang lain, namun titipan dari perguruannya sendiri. Sebenarnya lah bahwa Manggada dan Laksana juga sudah meragukan kebenaran cerita Rakyai Gumrah tentang pusaka-pusaka itu. Namun demikian kedua orang anak muda itu memang merasa tidak berhak untuk mendapatkan keterangan yang lebih terperinci. Namun Kiai Gumrah dan saudara-saudara seperguruannya itu masih harus mendapatkan keterangan yang lebih terperinci tentang sarang Kiai Windu Kusuma dan orang yang disebut panembahan itu. Kita serahkan saja kepada beberapa orang berkata buta ijo, kita menunggu perintah, kapan kita akan melakukannya. Masih banyak yang harus kita bicarakan berkata Kiai Gumrah. Aku tahu. Tetapi tidak perlu semuanya ikut berbicara. Kita tunjuk lima atau enam orang. Yang lain akan melaksanakan segala keputusannya tanpa membantah sama sekali. Sebelum Kiai Gumrah menjawab, maka beberapa orang pun berkata hampir berbareng, aku sependapat. Kiai Gumrah menarik nafas dalam-dalam. Ternyata bahwa semuanya tidak berkeberatan. Namun Kiai Gumrah pun berkata, baiklah. Aku akan menunjuk lima orang, tentu saja dengan minta persetujuan kalian semuanya. Ingat, persetujuan, bukan kesanggupan, karena semua orang harus sanggup melakukan tugas betapapun beratnya. Buta ijo itu dengan serta-merta menyahut, bagus, aku sependapat. Tetapi dengan syarat, bukan aku yang ditunjuk untuk bertugas apapun juga. Kenapa bertanya juragan gula itu? Aku sedang mempunyai pekerjaan yang sulit ditinggalkan jawab buta ijo itu. Pekerjaan apa bertanya orang yang selalu mengaku berilmu tinggi itu. Bahkan katanya kemudian, kita berdua akan menyelidiki sarang Kiai Windu Kusuma. Anakku yang bungsu sedang merajuk. Ia minta seekor kuda berbulu putih. Nah, aku sedang sibuk mencari uang untuk membeli kuda berbulu putih. Hi, istriku juga sedang merajuk berkata orang yang mengaku berilmu tinggi itu. Ah, kau juga akan membuat dongeng bertanya buta ijo. Kau mengaku bahwa kau telah membuat dongeng bertanya Kiai Gumrah kepada buta ijo itu. Buta ijo itu tertawa. Tetapi ia tidak menjawab. Namun akhirnya orang-orang yang berkumpul di Banjar Tua itu berhasil menunjuk lima orang yang akan memegang pimpinan untuk melakukan perlawanan dan bahkan menyerang sarang Kiai Windu Kusuma dan orang yang disebut panembahan. Di antara mereka adalah Kiai Gumrah, Juragan Gula, orang yang selalu menyebut dirinya berilmu tinggi, orang yang melihat dua orang pengikut Kiai Windu Kusuma menghitung ngonggokan tanah kuburan kawan-kawannya yang terbunuh di halaman rumah Kiai Gumrah dan seorang lagi yang sudah terbiasa duduk-duduk berbincang di rumah Kiai Gumrah. Namun Kiai Gumrah itu berkata, selain berlima, aku selalu menunggu pendapat kalian. Kawan-kawan yang sering datang ke rumahku justru aku minta selalu datang. Tidak terbatas hanya kelima orang ini saja. Tentu jawab buta ijo. Kau juga akan selalu datang bertanya Juragan Gula itu. Buta ijo itu tertawa berkelanjangan. Namun dalam pada itu, maka Kiai Gumrah itu pun berkata, masih ada satu hal yang penting kalian ketahui. Apalagi bertanya seorang yang bertubuh kurus. Nampaknya matanya sudah lebih banyak terpejam. Hampir mengigau ia berkata dalam kantuknya, aku haus. Sayang berkata Kiai Gumrah, aku tidak menyediakan minuman malam ini. Aku hanya mempunyai beberapa bumbung legen. Buat apa legen berkata buta ijo, aku mempunyai legen setempayan besar penuh di rumah. Aku benar-benar minta maaf, bahwa aku tidak menyediakan minuman buat kalian berkata Kiai Gumrah, tetapi jangan takut. Biarlah di rumahnya Prawara merebus air. Justru saat pertemuan ini sudah selesai desah orang yang terkantuk-kantuk. Kiai Gumrah pun segera berpaling kepada Kiprawara sambil berdesis, lihat, apakah istrimu merebus air? Aku masih ingin berbicara dengan mereka sebentar lagi. Kiprawara pun kemudian telah bangkit berdiri sambil berkata, aku akan pulang dahulu. Hampir berbareng beberapa orang berkata, bagus. Ia akan melihat, apakah wadang jaenya sudah siap. Demikianlah Kiprawara dengan tergesa-gesa pulang melihat apakah istrinya merebus air. Meskipun ia dan ayahnya tidak memesannya, namun biasanya Kiprawara mengerti dengan sendirinya bahwa diperlukan minuman dan makanan. Ketika Kiprawara sampai ke rumah, maka sebenarnya lah Kiprawara memang sudah merebus air dan bahkan merebus ketelah pohon. Namun Kiprawara itu pun berkata, kalian tidak memberitahukan kepada kami, berapa orang yang datang, sehingga seberapa banyak kami harus merebus air dan ketelah pohon. Yang kau sediakan sudah terlalu banyak. Baiklah, biar aku bawa hidangan ini ke sana. Ayah membawanya sendiri bertanya Winnie. Biarlah nanti satu dua orang membantu mengambilnya kemari jawab Kiprawara. Apakah kami dapat membantu membawanya bertanya Manggada dan Laksana hampir berbareng. Tetapi Kiprawara menggeleng. Katanya, jangan. Kalian sebaiknya tetap tinggal di rumah. Jarak antara rumah ini ke Banjar itu memang pendek saja. Meskipun demikian, biarlah aku dan orang-orang di Banjar itu sajalah yang membawa hidangan itu ke sana. Manggada dan Laksana tidak membantah. Mereka sadar bahwa orang-orang tua itu bersikap berhati-hati menghadapi suasana yang kurang menentu. Segala kemungkinan memang masih dapat terjadi. Apalagi terhadap mereka yang tataran ilmunya masih belum cukup tinggi. Namun ketika Kiprawara itu membuka pintu sambil membawa nampan berisi beberapa mangkuk minuman, ia pun terkejut. Ia melihat bayangan dalam kegelapan malam. Karena itu, maka ia telah melangkah surut kembali. Diletakkannya mangkuk berisi minuman hangat itu. Bahkan kemudian disingsingkannya kain panjangnya. Nyiprawara dan Winih yang ada di dalam tidak melihat bayangan yang bergerak dengan cepat dalam kegelapan itu. Namun ketika ia melihat kesiagaan Kiprawara, maka Nyiprawara pun bertanya, kau melihat sesuatu kakang? Ia jawab Kiprawara, aku melihat bayangan di kegelapan. Hanya sekilas. Tetapi kesannya, tentu orang berilmu tinggi. Jadi bertanya Nyiprawara. Aku hanya melihat seorang saja. Biarlah aku pergi ke Banjar tanpa membawa apa-apa. Nanti biar saja mereka datang kemari jika mereka haus. Sediakan saja minuman dan makanan itu berkata Kiprawara. Tempat terlalu sempit di sini berkata Nyiprawara. Pembicaraan kami sudah selesai di Banjar. Karena itu, maka jika orang-orang yang ada di Banjar itu tidak dapat masuk seluruhnya ke ruang dalam, biarlah sebagian berada di luar. Asal minuman itu masih hangat. Tetapi minuman itu sudah mulai dingin jawab Nyiprawara. Jika demikian biarlah sebagian masih tetap di atas perapian saja jawab Kiprawara. Nyiprawara menganggu kecil. Namun ia berkata, jika Kakang pergi ke Banjar, berhati-hatilah. Kakang sudah melihat bayangan orang di halaman. Mungkin ia tidak sendiri. Banjar itu tidak terlalu jauh. Jika aku berteriak memanggil dengan kata Sandi, maka mereka tentu akan segera datang jawab Kiprawara. Mereka yang di kegelapan itu dapat berbuat lecik desis Nyiprawara kemudian. Namun kemudian katanya, kami ada di sini. Pintu tidak diselarak. Kalian juga harus berhati-hati di rumah pesan Kiprawara. Kiprawara memang menjadi sangat berhati-hati. Ia sadar bahwa bayangan itu tentu orang yang berilmu tinggi. Kiprawara tidak melihat kemana orang itu menghilang. Namun Kiprawara juga berilmu tinggi. Karena itu maka Kiprawara sama sekali tidak menjadi gentar. Namun ia memang harus dengan saksama memperhatikan keadaan di sekitarnya. Tetapi ketika Kiprawara itu keluar dari regol halaman rumah ayahnya, maka ia melihat lagi bayangan itu. Namun justru menjauhinya dan hilang dalam kegelapan. Demikian cepatnya bayangan itu hilang, sehingga Kiprawara tidak dapat melihat tujutnya dengan jelas. Ketika Kiprawara sampai di Banjar Tua itu lagi, maka beberapa orang bertanya hampir berbareng, Hi, kau tidak membawa apa-apa? Yang lain pun telah menyahut, kami sudah terlalu lama menunggu. Jika kami tahu bahwa kau datang tanpa membawa sesuatu, kami sudah pulang sejak tadi. Kiprawara tidak menghiraukan kata-kata itu. Namun ia pun kemudian berkata, ada sesuatu yang penting kalian ketahui. Yang penting itu sudah dikatakan oleh Kiai Gumrah. Kau tidak usah mengulangi berkata buta ijo itu. Kiprawara berpaliang kepada ayahnya dan bertanya, apa yang sudah ayah katakan? Aku telah mengatakan bahwa Kiai Kajar berada di antara mereka yang ingin memiliki pusaka-pusaka itu. Jawab Kiai Gumrah dengan nada tinggi. Iblis itu benar-benar berhianat berkata juragan gula itu, sebenarnya ia termasuk orang terbaik di perguruan kita. Ia tidak usah ikut berusaha merampas pusaka-pusaka itu karena pusaka-pusaka itu termasuk miliknya juga berkata buta ijo. Lalu katanya pula, dengan demikian ia berusaha untuk merampas miliknya sendiri. Kiprawara mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, bukan itu yang ingin aku katakan. Aku tahu bahwa hal itu tentu sudah dikatakan oleh ayah. Jadi apa yang akan kau katakan bertanya juragan gula itu, bahkan Kiai Gumrah pun telah bertanya pula, apa ada yang lain yang penting diketahui oleh saudara-saudara kita? Ya jawab Kiprawara, ternyata ada orang di halaman rumah kita. Kau lihat itu bertanya Kiai Gumrah. Ya, aku melihat orang itu sekilas dalam kegelapan. Tetapi aku tidak dapat melihat wujudnya. Demikian cepatnya orang itu menghilang jawab Kiprawara. Kesanmu orang berilmu tinggi bertanya Kiai Gumrah. Ya jawab Kiprawara, karena itu aku mengurungkan untuk membawa mangkuk-mangkuk minuman kemari. Sementara itu di rumah selain minuman ada pula ketelar bus yang masih hangat. Kalau begitu, aku akan mengambilnya berkata Buta Ijo. Kita tidak usah mengambilnya dan membawanya kemari. Kita nanti jika pembicaraan memang sudah selesai, bersama-sama pergi ke rumah. Kita akan minum dan makan ketelar bus di rumah. Biar berhimpitan, tetapi tentu lebih mapan. Kita tidak perlu membawa mangkuk ke sana kemari berkata Kiprawara. Baiklah jawab orang yang bertubuh kekurusan, kita ke sana sekarang. Sebentar lagi aku tentu sudah tertidur di sini. Kiprawara termangu-mangu sejenak. Namun ia pun bertanya, apakah pembicaraan kita sudah benar-benar selesai? Masih ada satu-dua pesan yang penting berkata Kiai Gumrah sambil beringsut setapak. Sebenarnya lah Kiai Gumrah masih memberikan beberapa pesan kepada saudara-saudara seperguruannya. Ia pun masih perlu membicarakan langkah-langkah yang harus segera diambil bersama saudara-saudara seperguruannya meskipun mereka telah menunjuk lima orang yang akan mengatur segala galanya. Dua hari lagi kalian wajib datang ke rumahku. Ada atau tidak ada kepentingan. Waktunya sudah terlalu sempit berkata Kiai Gumrah, tetapi harus diatur sehingga kalian tidak datang bersama-sama. Ada yang datang pagi, siang atau sore atau malam. Mungkin rumahku selalu diawasi. Saudara-saudara seperguruannya mengangguk-angguk. Tidak seorang pun yang menolak. Namun dalam pada itu, selagi Kiai Gumrah masih berbicara dengan saudara-saudara seperguruannya, maka pintu rumah Kiai Gumrah diketuk orang perlahan-lahan. Bukan pintu depan, tetapi pintu butulan. Seisi rumah itu pun menjadi berdebar-debar. Manggada dan Laksana telah siap untuk pergi ke pintu. Namun Nyiprawara telah menahannya. Ia memberi isyarat agar keduanya tidak membuka pintu itu lebih dahulu. Nyiprawara lah yang kemudian melangkah mendekati pintu sambil bertanya, Siapa? Aku nyai jawab suara di luar. Aku siapa bertanya Nyiprawara yang rasa-rasanya belum pernah mengenal suara itu. Aku ingin berbicara dengan Manggada dan Laksana, nyai jawab suara itu. Nyiprawara termangu-mangu. Sementara Manggada dan Laksana melangkah mendekati pintu butulan. Tetapi Nyiprawara telah memberi isyarat agar mereka berhenti beberapa langkah dari pintu butulan itu. Tetapi siapa kau kisanak bertanya Nyai Prawara, sementara Winih telah mempersiapkan dirinya menghadapi segala kemungkinan. Namun suara itu terdengar lagi, aku tidak mengharapkan mereka keluar. Aku hanya ingin memberikan pesan. Nyiprawara termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun telah memberikan isyarat kepada Manggada dan Laksana untuk mendekati pintu. Siapakah kau kisanak bertanya Manggada? Kau masih ingat aku? Ki Pandi terdengar suara di luar. Ki Pandi hampir berbareng Manggada dan Laksana mengulang nama itu. Ya, dengarlah suara kedua sahabatku itu. Manggada dan Laksana saling berpandangan. Yang kemudian terdengar adalah suara dua ekor harimau menggeram. Aku kenal, Ki Pandi sahut Manggada. Nah, aku hanya ingin memberikan isyarat. Di Banjar Tua itu, saudara-saudara seperguruan Ki Yay Gumrah telah bertemu dan berbicara tentang Ki Yay Windu Kusuma dan orang yang mereka kenal dengan sebutan panembahan. Sebenarnya lah panembahan itu adalah panembahan yang pernah kita kenal dahulu. Yang mencari gadis-gadis bersih untuk mencuci kerisnya dengan darah gadis-gadis bersih itu. Sekarang ia pun mulai khas akan darah lagi. Nah, katakan kepada Ki Yay Gumrah, bahwa meskipun aku tidak berkepentingan langsung, tetapi aku akan menyertai mereka jika mereka akan pergi menemui Ki Windu Kusuma dan panembahan itu. Salah seorang saudara seperguruannya ada pula yang bergabung dengan Ki Yay Windu Kuruma. Namanya Ki Yay Kajar. Ya jawab Manggada dan Laksana yang juga sudah mendengar tentang seseorang yang bernama Ki Yay Kajar sebagaimana dikatakan oleh kedua orang tawanan itu. Karena itu, maka aku minta kau sampaikan keinginanku menyertai mereka. Kita akan bertemu lagi pada kesempatan lain. Aku ingin mendapat keterangan, apakah niatku ini diterima atau tidak. Aku tidak mempunyai pamrih apapun juga dalam soal ini, kecuali menghentikan perbuatan panembahan yang sudah dikuasai oleh kuasa kegelapan itu berkata suara di luar dinding. Apakah Ki Pandi ingin bertemu dan berbicara dengan kakek atau paman prawara, atau bibi yang sekarang ada di rumah bertanya Manggada. Bukankah Nyi Prawara sudah mendengar kata-kataku? Bukankah aku tidak perlu mengulanginya? Bertanya Ki Pandi. Tetapi Ki Pandi belum berbicara dengan bibi desis Manggada. Baiklah berkata Ki Pandi, aku mohon Nyi Prawara sudi mendengarkan aku. Aku mendengar Kisanak jawab Nyi Prawara. Aku berkata sebenarnya Nyai. Aku tidak mempunyai pamrih apapun, karena kehidupan duniawi sudah lampau bagiku. Tetapi sebaiknya Kisanak bertemu dengan ayah jawab Nyi Prawara. Aku akan menemuinya pada kesempatan lain jawab Ki Pandi. Nyi Prawara masih akan berbicara lagi. Tetapi Ki Pandi itu berdesis, aku mohon diri. Pertemuan di banjar itu sudah selesai. Mereka sudah datang kemari. Satu kesempatan Kisanak. Bukankah Kisanak dapat bertemu dengan banyak orang sekaligus berkata Nyai Prawara. Tetapi sudah tidak terdengar jawaban lagi. Yang berada di dalam dinding rumah itu tidak mendengar suara Kaki Ki Pandi yang beringsut menjauh. Demikian pula kedua ekor harimau yang agaknya ikut bersama Ki Pandi. Orang itu sudah pergi desis laksana. Sebenarnya lah sejenak kemudian, pintu rumah itu diketuk orang. Terdengar suara beberapa orang bercakap-cakap di luar. Bahkan terdengar suara tertawa pula di antara mereka. Yang kemudian terdengar adalah suara Ki Prawara, buka pintu nyanyi. Laksanalah yang dengan tergesa-gesa membuka pintu, sementara Winih dan ibunya justru pergi ke dapur untuk menyiapkan minuman yang masih saja hangat. Demikian pintu terbuka, maka beberapa orang telah memasuki pintu dapur. Tetapi ruang dalam rumah Kiai Gumrah yang memang tidak terlalu luas itu segera terasa sesak, sementara masih ada beberapa orang yang berdiri di luar. Namun Kiai Gumrah pun ternyata kemudian berkata kita semuanya akan berada di luar saja. Kita dapat duduk di mana saja, sementara minuman hangat akan disuguhkan. Orang-orang yang sudah terlanjur berada di ruang dalam itu pun keluar lagi sambil bergermang. Namun kemudian mereka duduk tersebar di amben bambu, di bebat rumah atau di telundak pintu. Tetapi ketika Manggada dan Laksana menghidangkan minuman dan makanan, maka yang duduk di telundak itu pun terpaksa berdiri. Namun ternyata bahwa Kiai Gumrah dan kawan-kawannya dapat menikmati wedang Jai dan ketelah pohon rebus yang hangat bersama-sama. Sementara itu, dua orang tawanan Kiai Gumrah ada di antara mereka pula. Beberapa saat setelah mereka meneguk minuman dan makan beberapa kerat ketelah pohon, maka tiba-tiba orang-orang yang ada di halaman itu dikejutkan oleh suara seruling yang terdengar mengalun di antara desah angin malam. Sejenak halaman rumah Kiai Gumrah itu menjadi hening. Orang-orang yang ada di halaman sambil minum dan makan ketelah pohon itu seakan-akan telah terpukau mendengar suara seruling itu. Namun mereka bukan saja tertarik oleh suara seruling yang ngelangut, menggetarkan jantung. Apalagi di malam yang hening. Namun mereka juga tertarik karena mereka merasakan tenaga yang terlontar bersama suara seruling itu. Tenaga itu telah menggetarkan udara malam melibat dan menyentuh perasaan orang-orang yang mendengarnya. Kiai Gumrah lah yang kemudian bangkit berdiri dan berkata kepada kawan-kawannya, Orang yang meniup seruling itu agaknya ingin tahu, apakah jantung kita masih tetap berdegut? Siapakah orang itu bertanya Buta Ijo, apakah aku harus berteriak untuk menghentikan suara seruling itu? Bukan suara seruling itu yang berhenti jawab juragan gula, tetapi tetangga-tetangga Kiai Gumrah lah yang akan terbangun semuanya. Buta Ijo itu tertawa. Justru berkepanjangan. Kiai Gumrah tidak mencegahnya. Ia tahu, bahwa Buta Ijo itu tidak senang mendengar suara seruling yang nilangut. Seakan-akan ratapan dari dalam dasar lueng yang sangat dalam. Tetapi suara seruling itu tidak berhenti. Nadanya justru meninggi, seakan-akan menggapai lapisan awan di tataran langit ketujuh. Namun kemudian menukik menyambar seperti burung elang yang sering nampak berterbangan di atas padukuhan itu. Setan itu geram Buta Ijo. Tenanglah berkata juragan gula itu, kau tidak usah menjadi gelisah seperti itu. Bukankah suara seruling itu tidak mengganggu kita? Memang tidak. Tetapi aku merasakan betapa sombongnya orang yang meniup seruling ini jawab Buta Ijo itu. Aku tidak yakin bahwa ia seorang yang sombong. Tetapi aku justru mengira bahwa orang itu ingin memperkenalkan diri jawab Kyai Gumrah. Kau rasakan suara itu mulai menggelitik bertanya Buta Ijo. Hanya menggelitik. Tidak menyakiti jawab Kyai Gumrah. Aku lebih senang disakiti daripada digelitik jawab Buta Ijo itu. Namun tiba-tiba saja Manggada yang ada di ruang dalam melangkah keluar. Sejenak ia berdiri termangu-mangu. Namun kemudian katanya kepada Kyai Gumrah, Kek, barangkali aku tahu, siapakah yang meniup seruling itu? Hi, dari mana kau tahu bertanya Buta Ijo itu dengan serta-merta. Manggada memang ragu-ragu. Tetapi Kyai Gumrah itu pun berkata, Katakan apa yang kau ketahui. Manggada menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan jantungnya yang berdetak semakin keras karena semua metu memandang ke arahnya. Namun kemudian ia pun berkata, Kek, aku menduga bahwa yang meniup seruling itu adalah Ki Pandi. Siapakah Ki Pandi itu bertanya orang yang selalu menyebut dirinya berilmu tinggi. Orang yang memiliki kedua ekor harimau yang selalu datang setiap saat diperlukan. Seakan-akan mereka tahu kapan mereka harus datang membantu jawab Manggada. Orang bongkok itu berkata Kyai Gumrah kemudian. Orang bongkok dari hutan Jatimalang bertanya orang yang kekurus-kurusan yang lebih banyak memejamkan matanya dan terkantuk-kantuk. Namun dapat menangkap semua pembicaraan di sekitarnya dengan jelas. Ia tidak berasal dari hutan Jatimalang jawab orang yang bertubuh sedang, berkumis panjang, ia memang pernah tinggal di hutan itu. Tetapi tidak terlalu lama, Kyai mengenalnya bertanya Manggada. Pada umumnya kami mengenalnya jawab Kyai Gumrah, tetapi tidak terlalu akrab. Hi, dari mana kau tahu bahwa yang meniup seruling itu orang bongkok dari Jatimalang bertanya buta ijo. Kami berdua pernah tinggal bersamanya. Bersama Ki ajar pangukan di belakang hutan Jatimalang jawab Manggada. Semua orang justru tertarik pada pengakuan Manggada itu kecuali Kyai Gumrah, karena ia pernah mendengarnya. Jadi kau juga pernah tinggal di hutan Jatimalang bertanya orang yang menyebut dirinya berilmu tinggi. Ya, Kyai jawab Manggada, kami datang ke belakang hutan Jatimalang bersama Ki Wiradadi, seorang yang mencari anak gadisnya yang hilang. Kami bertemu dengan Ki ajar pangukan dan Ki Pandi. Bahkan kemudian sekelompok prajurit pajang yang mencium keberadaan panembahan lebdagati di belakang hutan Jatimalang, di lereng gunung, telah datang pula. Tetapi panembahan lebdagati itu berhasil melepaskan diri. Aku yakin bahwa panembahan di belakang hutan Jatimalang itu tentu panembahan yang bekerja bersama Kyai Windu Kusuma dan Kyai Kajar berkata Kyai Gumrah. Kita memang harus menghancurkan mereka. Kita tidak usah menunggu prajurit pajang. Kita akan menyelesaikan persoalan dengan Kyai Windu Kusuma itu sendiri berkata juragan gula itu. Semuanya mengangguk-angguk. Suara seruling itu masih terdengar, mengalun menggetarkan udara malam yang terasa semakin dingin. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa yang membunyikan seruling itu adalah orang bongkok dari hutan Jatimalang, maka mereka tidak lagi merasa sangat terganggu. Getaran yang dilontarkan memang bukan getaran yang dapat menguncang jantung. Namun seperti yang dikatakan oleh Kyai Gumrah, orang bongkok itu seakan-akan ingin memperkenalkan dirinya. Manggada pun kemudian berkata lagi, Kyai Pandi pernah langsung bertempur dengan panembahan. Namun panembahan itu berhasil melepaskan diri. Agaknya usahanya untuk menghentikan langkah-langkah panembahan yang dipengaruhi oleh kuasa kegelapan itu tidak akan berhenti. Apakah orang bongkok itu selalu membawa seruling bertanya orang yang terkantuk-kantuk itu? Sepengetahuanku, ia memang mempunyai sebuah seruling jawab Manggada. Kenapa ia tidak menemui kami sekarang bertanya Buta Ijo? Ia memang telah datang. Ia berbicara dengan kami. Juga dengan bibi Prawara. Tetapi Kyai Pandi masih belum bersedia menemui kakek sekarang. Pada satu saat ia memang akan berusaha untuk dapat berbicara dengan kakek, karena Kyai Pandi telah menyatakan untuk menyertai kakek dan saudara-saudaranya pergi ke sarang Kyai Windu Kusuma. Bahkan Kyai Pandi juga mengetahui bahwa di sana ada seorang yang bernama Kyai Kajar. Dari mana ia tahu bertanya Kyai Gumrah. Kyai Pandi tidak mengatakannya, kek jawab Manggada. Kyai Gumrah mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Biarlah aku menunggu kedatangannya. Tetapi jika kami sudah siap melangkah dan orang itu belum juga datang, maka aku tidak akan menunggunya lebih lama lagi. Demikianlah, maka seorang di antara saudara-saudara seperguruan Kyai Gumrah itu pun telah mengeluarkan rinding dari kantong ikat pinggangnya yang besar. Kemudian dia letakannya rinding itu di mulutnya. Sejenak kemudian, beralunlah lagu yang berdengung menggetarkan udara malam, menyentuh getaran suara seruling yang masih terdengar. Dengan irama yang berbeda kedua lontaran lagu itu mengalun meninggi. Namun seakan-akan semakin lama semakin tinggi, sehingga akhirnya keduanya berhenti sama sekali. Rasa-rasanya kedua irama itu terputus setelah keduanya yakin bahwa nada yang terlontar tidak akan mampu mencapai bintang. Orang yang membunyikan rinding itu menarik nafas panjang. Kemudian tangannya menggapai mangkuk minumannya. Beberapa teguk minuman ditelannya seakan-akan orang itu baru saja berlari-lari mengelilingi padukuhan. Manggada yang sudah duduk pula di bebatur rumah nafasnya menjadi tersengal-sengal. Namun kemudian ia pun bangkit dan melangkah masuk ke ruang dalam. Di dalam dilihatnya laksana juga terduduk diam. Nyiprawaralah yang kemudian menghampirinya. Dipandangnya manggada dan dimintanya duduk di sebelah laksana. Sambil memberikan dua mangkuk minuman, nyiprawara berkata, minumlah. Manggada dan laksana pun kemudian minum beberapa teguk. Dada mereka kemudian terasa lapang. Meskipun suara seruling dan rinding yang berbaur dan melontarkan getaran itu tidak berniat menyerang siapapun juga, tetapi rasa-rasanya nafas kedua orang anak muda itu menjadi sesak. Kedua irama itu masih belum dapat luluh desis nyiprawara, tetapi dalam keadaan yang lebih baik, kedua irama itu akan dapat diatur lebih serasi, sehingga dapat saling menyerap atau saling memperkuat sesuai dengan kebutuhan. Manggada dan laksana mengangguk-angguk. Ketika mereka sempat melihat winih yang keluar dari dapur, maka nampaknya winih sama sekali tidak terpengaruh oleh kedua irama yang masih terasa saling berebut untuk saling mengtasasi. Dengan demikian maka Manggada dan laksana itu justru merasa semakin kecil. Keduanya adalah orang yang paling lemah di antara setian banyak orang yang berkumpul itu. Meskipun mereka sudah memiliki bekal ilmu kanuragan, namun ilmu mereka ternyata masih belum memadai dibandingkan dengan orang-orang yang berilmu tinggi itu. Dalam pada itu, tiba-tiba buta ijo yang ada di halaman itu berkata lantang, Hi, aku akan pulang. Jika kalian masih akan duduk di sini sepanjang malam, terserah saja. Namun orang yang terkantuk-kantuk itu pun menyahut, aku juga akan pulang. Aku sudah mengantuk. Orang yang selalu menyebut dirinya berilmu tinggi itu menyahut, aku tidak pernah melihat kau tidak mengantuk. Yang lain pun tertawa hampir berbareng. Tetapi orang itu tidak menghiraukannya. Ia justru sudah mulai melangkah ke regol halaman. Namun juragan gula itu berkata, Hi, kau belum minta diri kepada orang yang telah menyuguhkan minuman dan makanan ini. Begitu kau merasa kenyang, begitu kau pergi. Oh, baiklah. Tetapi kepada siapa orang itu bertanya. Sudahlah berkata Kiai Gumrah, biarlah aku yang menyampaikannya. Demikianlah, maka saudara-saudara seperguruan Kiai Gumrah itu pun segera minta diri. Satu-satu mereka keluar dari regol halaman. Melihat suasana di luar dan kemudian melangkah sendiri-sendiri atau sebanyak-banyaknya berdua. Mereka menuju ke arah yang berbeda-beda. Namun jalan-jalan sudah menjadi sangat sepi. Tidak ada seorang pun yang lewat. Meskipun demikian, mereka mendengar kotekan anak-anak muda yang meronda agak di kejauhan. Beberapa saat kemudian, rumah Kiai Gumrah pun menjadi sepi. Kedua orang tawanan itu pun sudah berada di ruang dalam pula. Bagaimanapun juga, kepercayaan Kiai Gumrah dan keluarganya kepada mereka masih belum utuh, sehingga Kiai Gumrah pun berkata, Maaf Kisana. Kami masih akan mengikat kalian pada pembaringan kalian. Kami tidak dapat berbuat lain. Jika malam ini kami semuanya tertidur nyenyak, maka banyak hal akan dapat terjadi. Sementara itu kalian sudah mendengar rahasia besar sebagai keputusan pembicaraan di antara kami. Kedua orang itu tidak dapat menolak. Mereka harus memberikan tangan dan kaki mereka untuk diikat dengan pembaringan. Meskipun demikian, di luar pengetahuan kedua orang tawanan itu, Kiai Gumrah dan keluarganya telah mengatur diri agar kedua orang itu tetap dapat diawasi setiap saat. Manggada dan Laksana pun ikut pula mendapat tugas bergantian. Namun sebelum seisi rumah itu sempat tidur, mereka terkejut ketika mereka mendengar suara geramang beberapa orang yang berada di halaman. Bahkan kemudian terdengar pintu diketuk orang. Kiai Gumrah dan bahkan seisi rumah itu telah berkumpul di ruang dalam. Namun yang terdengar kemudian adalah suara anak-anak muda yang memanggil Manggada dan Laksana. Ketika kemudian pintu dibuka, seorang telah menyerahkan sebakul kecil nasi dan lauk pauknya sambil bertanya, Hi, kenapa kau tidak datang ke Banjar? Kami makan-makan di sana bersama Ki Bekel untuk menghormati perubahan tatanan kehidupan yang terjadi di padukuhan ini. Oh desis Manggada, sayang sekali. Kami sedang sibuk dengan persoalan kami sendiri. Bukankah persoalan keluarga kalian dapat ditinggalkan sebentar bertanya salah seorang anak muda itu? Sebenarnya demikian. Tetapi beberapa orang saudara kami baru saja pulang. Mereka datang berkunjung setelah untuk waktu yang lama kami berpisah jawab Manggada. Anak-anak muda itu tidak bertanya lagi. Namun yang menyerahkan bakul itu berkata, kami memaksa Ki Bekel untuk menyisihkan hidangan sekedarnya. Kami ingin kalian berdua juga ikut menikmatinya. Semula Ki Bekel berkeberatan. Tetapi akhirnya ia tidak dapat mencegahnya. Terima kasih berkata Manggada dan Laksana bersamaan. Sepeninggal anak-anak muda itu, Ki Yegumrah menarik nafas panjang. Ki Bekel agaknya memang sudah mencegahnya. Tetapi anak-anak itu tidak lagi dapat ditahan. Untunglah bahwa saudara-saudara seperguruan Ki Yegumrah sudah berlalu. Demikianlah, maka keluarga Ki Yegumrah itu telah mempergunakan sisa malam untuk beristirahat, meskipun ada di antara mereka yang harus berjaga-jaga. Pagi-pagi benar, seperti biasanya, seisi rumah itu sudah terbangun. Nyiprawara dan Winih mulai sibuk di dapur. Sementara Manggada dan Laksana telah memerlukan pergi ke Banjar untuk membersihkan halaman. Sedangkan seperti biasa pula, Ki Yegumrah mulai sibuk dengan bumbung-bumbung legennya. Namun dalam pada itu, maka rencana yang dibuat oleh Ki Yegumrah dan saudara-saudara seperguruannya sudah mulai pada langkah yang menentukan. Mereka mulai mempersiapkan diri menyerang sarang Ki Yewindu Kusuma. Di tempat itu tinggal pula orang yang disebut panembahan yang berakibat pada kuasa kegelapan, serta Ki Yegumrah, justru saudara seperguruan yang dianggap salah satu dari orang-orang terbaik. Di rumah, Ki Yegumrah dan keluarganya mengawasi kedua orang tawanannya semakin ketat. Kedua orang itu sudah mendengar rencana terpenting dari Ki Yegumrah dan saudara-saudara seperguruannya. Sebelum mereka menyelesaikan persoalan mereka dengan Ki Yewindu Kusuma, maka kedua orang itu sama sekali tidak akan diizinkan berhubungan dengan orang lain. Namun pagi itu, ketika Ki Yegumrah telah mengumpulkan bumbungnya yang baru saja dipungut dari batang-batang kelapa dan dituang di tempayan, sementara Manggada dan Laksana yang sudah terbiasa membantunya sedang sibuk dengan perapian, maka merekap pun telah dikejutkan oleh kedatangan seseorang yang pernah mereka kenal. Kundala. Ki Yegumrah memang terkejut. Dengan tergopoh-gopoh dipersilahkan Kundala itu masuk ke dapur. Tetapi Kundala itu berkata, Waktuku hanya sedikit sekali, Ki Yegumrah. Apakahkah sedang bertugas bertanya Ki Yegumrah? Ya, Ki Yegumrah. Aku harus menghubungi seseorang di pasar dan membawanya ke sarang kami. Apakah kau sudah pergi ke pasar bertanya Ki Yegumrah? Aku baru berangkat ke pasar. Aku memerlukan singgah sebentar jawab Kundala. Apakah kau yakin bahwa kau tidak diawasi bertanya Ki Yegumrah pula? Aku yakin, karena aku memilih jalan bulak jawab Kundala. Sekarang, apa yang akan kau katakan bertanya Ki Yegumrah selanjutnya? Panembahan tidak sabar lagi. Malam setelah tiga hari mendatang, rumah ini akan didatanginya dengan kekuatan penuh. Orang yang akan aku hubungi adalah salah satu di antara orang terpenting di lingkungan kelompok panembahan. Apakah panembahan itu bernama Lebdagati bertanya Ki Yegumrah? Aku tidak tahu Ki Yegumrah. Yang aku ketahui hanyalah panembahan begitu saja. Ki Yegumrah mengangguk-angguk. Katanya, jadi mereka akan datang tiga hari lagi? Ya, ada beberapa orang berilmu tinggi. Juga para pengikutnya akan dikerahkan. Mereka mempunyai tataran ilmu yang bermacam-macam. Ada yang terhitung tinggi, sedang dan ada yang sekedar mengandalkan kekuatan wadaknya saja. Terima kasih, Kundala. Aku akan mempersiapkan diri untuk melawan mereka berkata Ki Yegumrah. Tetapi Ki Yeg, kekuatan mereka cukup besar. Apakah tidak sebaiknya Ki Yeg menyingkir saja? Ketika Dar Pati datang kemari bersama beberapa orang kawannya, itu tentu hanya sekedar penjajagan, meskipun Dar Pati bersama tujuh orang lainnya harus dikorbankan, dan bahkan ada di antara mereka yang berilmu tinggi hampir setingkat Dar Pati sendiri. Tetapi yang dipersiapkan nanti adalah jauh lebih besar dari itu. Mungkin berlipat tiga atau empat. Kau akan ikut serta bertanya Ki Yegumrah. Ya, Ki Yeg. Aku akan ikut bersama mereka jawab Kundala. Ki Yegumrah mengangguk-angguk. Ketika kemudian Ki Prawara datang, maka dipersilahkannya Ki Prawara untuk ikut berbincang. Namun agaknya waktu Kundala amat sempit. Karena itu, maka katanya, aku harus segera pergi ke pasar. Sebentar lagi siang itu tentu menyusul untuk mengawasi perjalananku. Terima kasih, Kundala. Berhati-hatilah pesan Ki Yegumrah. Demikianlah, maka Kundala pun segera meninggalkan tempat itu. Manggada dan Laksana masih tetap duduk di perapian. Sementara Nyiprawara dan Winnih pun telah mendekat Ki Yegumrah untuk ikut mendengar keterangan Kundala. Ki Yegumrah pun tidak merahasiakannya pula. Bahkan kepada Manggada dan Laksana. Namun Ki Yegumrah masih menjaga, agar para tawanannya yang masih saja diikat di ruang dalam tidak ikut mendengarnya. Jadi, langkah apa yang akan kita ambil bertanya Ki Prawara? Aku akan berbicara dengan beberapa orang yang dapat aku hubungi. Menurut pendapatku, rencana kita tetap. Kita akan menyerang sarang mereka. Tentu sebelum mereka datang lebih dahulu. Waktunya sangat sempit, Ayah Desis Nyiprawara. Kita tidak mempunyai pilihan lain. Menurut pendapatku, kita akan lebih banyak mendapat kesempatan jika kita menyerang. Tidak hanya sekedar bertahan. Lalu, bagaimana dengan pusaka-pusaka itu bertanya Winnih? Kita akan membawanya. Kita akan mempergunakannya. Tentu orang yang paling bertanggung jawablah yang akan maju ke medan dengan mempergunakan senjata pusaka perguruan itu. Ki Yegumrah tentu akan berkerut jantungnya melihat pusaka itu langsung kita pergunakan di medan. Ki Prawara menarik nafas panjang. Katanya, tetapi bagaimana dengan song-song itu? Kita akan membawanya pula. Song-song itu juga dapat dipergunakan sebagai senjata. Bukankah kau tahu? Jari-jarinya yang terbuat dari baja menjadikan song-song itu tidak mudah rusak. Jika kainnya koyak, bukankah dapat diganti lagi dengan yang baru dan diwarnai sebagaimana warna semula? Ki Prawara mengangguk-angguk. Katanya, jika demikian, kita harus bergerak lebih cepat dari yang direncanakan. Aku akan menemui juragan gula itu dan selanjutnya pergi ke pasar. Berkata Ki Yegumrah, mudah-mudahan aku dapat melihat Kundala selain menemui saudara-saudaranya hati-hatilah di rumah. Meskipun di siang hari dapat saja terjadi sesuatu. Dengan membawa sisa gula yang ada, maka Ki Yegumrah pun telah pergi ke rumah juragan gula. Yang penting baginya, bukannya menyerahkan gulanya dan menerima uangnya, tetapi ia harus bergerak lebih cepat dari yang direncanakan. Hari itu juga jaringan hubungan saudara-saudara seperguruan Ki Yegumrah mulai bergerak. Sebelum senja, maka semua orang harus berhasil ditemui. Mereka bukan sekedar melakukan hubungan, tetapi mereka sudah memutuskan bahwa malam ketiga, semalam sebelum Ki Yegumrah suma merencanakan untuk mengambil pusaka-pusaka itu, mereka akan menyerang seorangnya. Rencana yang disusun dengan cepat di pasar telah tersebar kepada semua saudara seperguruan Ki Yegumrah. Di mana mereka harus berkumpul, saatnya dan kelengkapan yang harus disediakan. Sementara itu, ketika Ki Yegumrah masih berada di pasar bersama dua-tiga orang penjual gula, termasuk juragan gula itu, ternyata mereka sempat melihat orang yang dijemput oleh Kundala. Dengan sengaja Kundala mengajak orang itu berjalan melewati sisi pasar yang khusus dipergunakan bagi para pedagang dan penjual gula kelapa. Dua orang desis Ki Yegumrah. Juragan gula itu mengangguk-angguk. Katanya, menurut ingatanku, yang tua itu datang dari perguruan Susuhing Angin. Ya, aku masih ingat. Yang muda itu tentu salah seorang dari perguruan itu juga. Mungkin murid utama dari pemimpin perguruan Susuhing Angin itu jawab Ki Yegumrah. Iblis itu telah melibatkan perguruan yang banyak dikenal itu pula. Apakah orang itu tidak mengenal kita desis Ki Yegumrah? Mereka tidak sempat berpaling ke arah kita. Apalagi kita sempat menyembunyikan wajah kita. Tetapi agaknya mereka memang tidak mengira bahwa kita ada di sini. Jawab juragan gula itu. Ki Yegumrah mengangguk-angguk. Ia pun berpendapat bahwa kedua orang yang berjalan bersama Kundala itu tidak melihat mereka di antara keranjang-keranjang gula yang berserakan. Ketika Ki Yegumrah tiba di rumahnya, maka ia pun telah mempersiapkan segala sesuatu. Bukan saja senjata-senjata mereka serta pusaka-pusaka yang mereka rawat dan mereka jaga dengan baik itu. Tetapi juga persiapan ketahanan jiwani untuk menghadapi satu tugas yang sangat berat. Kita, seisi rumah ini akan berangkat semuanya berkata Ki Yegumrah, semua pusaka yang ada akan ikut dalam pertempuran. Nyiprawara menarik nafas dalam-dalam. Katanya, baiklah. Kita semuanya harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Namun tiba-tiba saja hampir di luar sadarnya Manggada bertanya, bagaimana dengan Ki Pandi? Jika aku bertemu sebelum saat pertempuran terjadi, maka aku akan memberitahukan kepadanya. Jika ia datang terlambat, apa boleh buat jawab Ki Yegumrah? Manggada tidak bertanya lagi. Ia sadar bahwa Ki Yegumrah tidak dapat bergantung kepada Ki Pandi. Apalagi setelah ia mendengar bahwa panembahan akan mengambil langkah terakhir karena Purnama sudah menjadi semakin dekat. Di hari berikutnya, maka beberapa orang sengaja datang ke pasar untuk saling bertemu. Sedangkan di sore hari, bahkan sampai malam, beberapa orang yang lain telah datang pula ke rumah Ki Yegumrah untuk mendapatkan penjelasan. Namun saudara-saudara seperguruan Ki Yegumrah benar-benar sudah siap untuk menghadapi tugas yang berat itu. Kepada saudara-saudara seperguruannya, Ki Yegumrah juga sudah mengatakan niat Ki Pandi untuk bersama mereka menghadapi Ki Yegumrah. Satu hal yang barangkali ada di antara kalian yang belum mengetahui, bahwa Ki Pandi memelihara dua ekor harimau yang akan dapat diajak bersamanya dalam tugas-tugas beratnya berkata Ki Yegumrah. Bagaimana kita dapat menghubunginya bertanya orang yang selalu menyebut dirinya berilmu tinggi? Kita hanya dapat menunggu orang bongko itu datang kepada kita jawab Ki Yegumrah. Dalam pada itu, kedua orang tawanan yang ada di rumah Ki Yegumrah itu pun melihat kesibukan yang semakin meningkat. Tetapi mereka merasa bahwa mereka sama sekali tidak berhak untuk bertanya apapun kecuali jika Ki Yegumrah mengajak mereka berbicara. Ketika matahari terbit di hari berikutnya, maka keluarga Ki Yegumrah mulai dibayangi ketegangan. Hari itu adalah hari yang menentukan. Menjelang malam mereka akan berkumpul di tempat yang ditentukan, kemudian mereka akan menyerang sarang Ki Yei Windu Kusuma yang di dalamnya terdapat pula orang yang disebut Panembahan, Ki Yei Kajar serta orang yang baru datang dari perguruan Susu Hinjangin. Namun Ki Yegumrah masih juga pergi ke pasar untuk mengadakan hubungan terakhir sebelum segalanya dimulai. Di pasar, Ki Yegumrah juga melihat Kundala berjalan dengan seorang kawannya. Namun Ki Yegumrah merasa bersyukur bahwa Kundala masih mendengar suara nuraninya yang paling dalam, sehingga ia tidak mengatakan kepada kawannya tentang kegiatan Ki Yegumrah itu. Sementara Ki Yei Windu Kusuma masih juga mempercayainya meskipun kemampuan Kundala dianggap kurang memadai lagi di antara para pengikut Ki Yei Windu Kusuma. Meskipun demikian, Kundala masih sering mendapat tugas-tugas khusus sebagaimana dilakukannya itu. Meskipun hanya sekedar sebagai penghubung. Dalam pada itu Ki Yei Gumrah masih juga bertemu dan berbicara dengan beberapa orang saudara seperguruannya. Pertemuan itu memang penting, justru pada saat-saat terakhir menjelang pertempuran yang menentukan. Untuk meyakinkan keberhasilan rencananya, Ki Yei Windu Kusuma memang mengirimkan orang untuk melihat keadaan rumah Ki Yei Gumrah. Yang mendapatkan tugas memang bukan Kundala, karena Ki Yei Windu Kusuma mencemaskan bahwa Kundala akan dapat dikenali oleh Ki Yei Gumrah atau cucu-cucunya. Orang itu memang melaporkan bahwa terdapat kesibukan di rumah penjual gula itu. Namun kesibukan itu masih terbatas sekali. Orang itu belum melihat usaha-usaha Ki Yei Gumrah untuk menyusun pertahanan di rumahnya. Orang-orang yang berdatangan pun telah meninggalkan rumahnya. Bahkan tidak ada lagi nampak orang-orang yang bermalam di rumahnya. Namun Kundala tahu benar, kapan orang itu mengawasi rumah Ki Yei Gumrah, dan kapan rumah itu terlepas dari pengawasan. Di siang hari rumah itu justru jarang sekali diawasi. Sekali-sekali memang ada orang yang ditugaskan. Namun di kesempatan lain, Ki Yei Windu Kusuma sekedar melepaskan burung-burung elang yang telah mendapat latihan khusus itu. Pada hari yang terakhir itu, Ki Yei Gumrah memang tidak terlalu lama berada di pasar. Ketika matahari memanjat langit semakin tinggi, justru saat pasar sedang mencapai puncak keramaiannya, Ki Yei Gumrah telah meninggalkan pasar, karena masih banyak yang harus dipersiapkan. Ia tidak dapat ingkar akan tugas yang dibebankan kepadanya, karena ia dianggap saudara seperguruan yang terbaik. Karena itu, ia akan memikul tanggung jawab terberat atas rencana mereka. Penyerangan ke sarang Ki Yei Windu Kusuma, karena Ki Yei Gumrah dan saudara-saudara seperguruannya menganggap langkah itu merupakan kera yang terbaik untuk mempertahankan diri serta mempertahankan hak mereka. Namun ketika Ki Yei Gumrah mendekati sudut padukuhannya, ia pun tertegun. Ia melihat seseorang yang duduk di atas seongguk batu padas di bawah sebatang pohon turi. Orang bongko itu desis Ki Yei Gumrah. Orang itu memang ki pandi. Demikian ia melihat Ki Yei Gumrah melangkah mendekatinya, maka ia pun mulai beringsut. Apakah kau menunggu aku bertanya Ki Yei Gumrah? Ya jawab orang itu. Ada sesuatu yang ingin kau katakan bertanya Ki Yei Gumrah pula. Aku sudah berpesan kepada cucumu bahwa aku akan menemuimu sekitar 2-3 hari kemudian. Nah, hari ini aku memerlukan menemuimu. Ya, cucu-cucuku sudah mengatakannya. Juga sudah mengatakan niatmu untuk bersama-sama menghancurkan panembahan yang mengabdi pada kuasa kegelapan itu. Aku menempatkan diri dalam pasukanmu. Aku menunggu perintahmu. Aku hanya seorang diri bersama 2 ekor harimauku. Mereka akan ikut bersamaku berkata Ki Pandi. Ki Yei Gumrah mengangguk-angguk. Meskipun tidak terlalu akrab, namun Ki Yei Gumrah mempercayai Ki Pandi, sehingga karena itu, maka Ki Yei Gumrah pun telah memberitahukan rencananya untuk menyerang malam nanti. Apakah kalian sudah menguasai Medan bertanya Ki Pandi? Saat kami berkumpul nanti, 2 orang yang kami tugaskan untuk melihat dan mengamati keadaan akan memberikan laporan tentang Medan. Selain itu, ada 2 orang tawanan kami yang bersedia menguraikan serba sedikit sasaran yang akan kita datangi malam nanti. Juga sedikit tentang kekuatan mereka. Aku juga mempunyai beberapa keterangan. Aku juga akan membantu memberikan keterangan itu jika diperlukan nanti berkata Ki Pandi kemudian. Terima kasih. Mudah-mudahan keterangan yang kami dapatkan itu akan mencukupi, sehingga kami tidak salah menilai lawan serta menilai Medan berkata Ki Yei Gumrah. Ki Pandi mengangguk-angguk. Katanya, aku nanti akan datang bersama kedua ekor harimauku. Ki Yei Gumrah mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih atas kesediaanmu. Mudah-mudahan kita berhasil. Ki Pandi mengangguk kecil. Katanya, kegilaan panembahan itu harus dihentikan. Ia tidak berhak lagi hidup di muka bumi karena bayangan kegelapan yang menguasai jantungnya. Kami akan menunggumu. Kami berharap bahwa kami akan mendapat keterangan yang cukup sehingga kami tidak justru akan terjebak di sarang mereka berkata Ki Yei Gumrah kemudian sambil melangkah melanjutkan perjalanannya. Sementara itu di kejauhan dua ekor burung elang terbang dengan cepat melintas. Tetapi Ki Yei Gumrah sudah hilang di balik regol padukuhannya. Ketika Ki Yei Gumrah itu berpaling, maka orang bongko itu sudah tidak dilihatnya lagi. Setan bongko itu memang berilmu sangat tinggi desis Ki Yei Gumrah. Demikianlah, maka sejenak kemudian, Ki Yei Gumrah sudah berada di rumahnya. Ia pun segera mengatur segala sesuatunya yang berhubungan dengan rencana mereka. Kepada seisi rumahnya yang berkumpul Ki Yei Gumrah berkata, Sebelum rumah ini mendapat pengawasan yang lebih ketat, karena besok mereka akan menyerang kita, maka sebaiknya kalian berada di banjar tua itu. Kita akan berangkat dari banjar itu. Yang mereka awasi tentu rumah kita. Seisi rumah itu memang dapat mengerti. Karena itu, mereka tidak bertanya terlalu banyak. Ki Prawara, Nyiprawara dan Winnieh segera berbenah diri. Nyiprawara dan Winnieh pun segera mengenakan pakaian khusus mereka, siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Manggada dan Laksana pun telah bersiap-siap pula. Namun mereka berdua merasa diri mereka terlalu kecil di antara keluarga rumah itu. Meskipun keduanya telah memiliki bekal olahkanuragan, namun dibanding dengan ilmu Winnieh, masih terpaut agak terlalu banyak. Apalagi dengan kedua orang tua mereka dan Ki Yei Gumrah, serta saudara-saudara seperguruan Ki Yei Gumrah. Namun Laksana yang melihat Winnieh dalam pakaian khususnya berdesis, gadis itu nampak semakin cantik. Tubuhnya semakin kelihatan ramping, namun tangkas dan lincah. Kawakan berguru kepadanya bertanya Manggada sambil tersenyum. Laksana pun tersenyum pula. Katanya, malam nanti kita akan menjadi kelinci di antara sekawanan harimau. Manggada mengangguk-angguk. Katanya kemudian satu pengalaman yang menarik. Apakah kita masih sempat menganggap yang akan terjadi malam nanti? Satu pengalaman bertanya Laksana. Manggada menarik nafas dalam-dalam. Dengan dahi yang berkerut ia menjawab, apapun yang akan terjadi atas diri kita, maka kita harus siap mengalaminya. Sejak semula kita sendirilah yang berniat untuk melibatkan diri. Pada hari-hari pertama kita di sini, Kiai Gumrah sudah berusaha mengusir kita agar kita tidak terlibat. Tetapi kitalah yang berkeras untuk tetap tinggal. Laksana termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, semuanya sudah terjadi. Kita memang tidak dapat melangkah surut. Pembicaraan keduanya pun terputus. Kiai Gumrah minta agar mereka semuanya pergi ke banjar. Jika mereka mengirimkan orang, maka mereka tidak akan mengamati banjar tua itu berkata Kiai Gumrah. Tetapi rencana itu tertunda ketika Manggada melihat dua ekor elang yang berterbangan. Tidak akan lama berkata Kiai Gumrah, justru tampahkan dirimu di halaman. Manggada dan Laksana pun kemudian justru telah memungut kayu bakar yang sedang dijemur di halaman samping, sekedar untuk menyatakan bahwa di rumah itu tidak terdapat perubahan apa-apa. Penghuninya masih tetap ada di tempat dengan kesibukan sehari-hari pula. Seperti yang diduga, maka elang itu tidak terlalu lama berputar-putar. Beberapa saat kemudian, maka kedua ekor elang itu pun segera pergi tanpa melakukan gerakan-gerakan yang menarik perhatian. Hati-hatilah pesan Kiai Gumrah, tidak terlalu jauh dari tempat ini tentu ada pengikut Kiai Windu Kusuma yang melihat gerakan-gerakan elang itu serta memberikan tafsiran artinya. Biarlah Manggada dan Laksana melihat keluar halaman. Manggada dan Laksana pun kemudian telah pergi ke regol halaman. Satu dua orang lewat di jalan di depan rumah Kiai Gumrah. Namun mereka sama sekali tidak memperhatikan rumah itu. Sementara itu, Kiprawara, Nyuprawara dan Winnih telah pergi ke banjar lewat pintu butulan yang dibuat pada dinding yang memisahkan halaman rumah Kiai Gumrah dengan halaman banjar. Pintu itu sangat berarti bagi Kiai Gumrah selama ia bertugas menjaga dan membersihkan banjar tua itu. Seperti keinginan Kiai Gumrah, Makaki Prawara, Nyuprawara dan Winnih telah diperintahkan pula untuk membawa tombak-tombak pusaka yang disimpannya serta sebuah song-song yang berwarna kuning keemasan dengan lingkaran hijau itu. Ketika Manggada dan Laksana kemudian masuk kembali ke dalam rumah, maka Kiai Gumrah pun telah memerintahkan agar Manggada dan Laksana juga pergi ke banjar. Sejenak keduanya termangu-mangu. Dengan ragu Manggada bertanya, bagaimana dengan kedua orang tawanan itu? Biarlah mereka tinggal di rumah jawab Kiai Gumrah. Tetapi, Manggada tidak meneruskan kata-katanya, karena Kiai Gumrah telah menyahutnya sambil tersenyum, aku akan membuat mereka tertidur untuk semalam suntuk. Manggada dan Laksana menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia percaya bahwa Kiai Gumrah dapat melakukannya. Ia akan dapat menyentuh simpul-simpul syaraf sehingga membuat seseorang tertidur atau seolah-olah membeku pada sebagian tubuhnya. Karena itu, maka Manggada dan Laksana tidak bertanya lagi. Keduanya pun kemudian telah menyusul mereka yang sudah berada di banjar. Meskipun rumah itu seolah-olah telah menjadi kosong, tetapi Kiai Gumrah tidak menutup pintu depan. Kiai Gumrah memang ingin memberikan kesan bahwa tidak ada perubahan apa-apa terjadi di rumah itu, sehingga orang-orang yang mengamatinya tidak akan menaruh banyak perhatian. Bahkan mereka akan menganggap bahwa Kiai Gumrah masih belum mengetahui rencana Kiai Windu Kusuma dan panembahan lebdagati untuk datang mengambil pusaka-pusaka yang mereka anggap keramat itu. Sebenarnya lah bahwa pengikut Kiai Windu Kusuma yang lewat di depan rumah Kiai Gumrah tidak melihat kesan apapun. Bahkan ia masih melihat lewat pintu regol halaman rumahnya yang terbuka, Kiai Gumrah yang sedang menyapu halaman rumahnya. Ketika kemudian Senja turun, Kiai Gumrah masih juga menyalakan lampu-lampu di rumahnya. Sedangkan menggada dan laksana yang sudah berada di banjar, juga telah menyalakan lampu-lampu di banjar tua itu. Namun demikian Kiai Gumrah menutup pintu rumahnya ketika malam turun, maka rumah itu telah menjadi kosong. Yang ada di dalam hanyalah kedua orang tawanan Kiai Gumrah yang tangan dan kakinya masih terikat, sementara dengan ketukan pada simpul syarafnya telah membuat kedua orang itu teridur. Sekeluarga, Kiai Gumrah pun kemudian telah meninggalkan banjar tua itu pula. Lewat lorong-lorong sempit dipadukuhannya. Dengan hati-hati mereka menghindari pertemuan dengan seseorang agar pusaka-pusaka yang mereka bawa tidak menimbulkan persoalan. Demikianlah, pada saat yang ditentukan, maka saudara-saudara seperguruan Kiai Gumrah pun telah berkumpul di sebuah kebon yang kosong dekat sebuah kuburan. Kiai Prawara yang berdiri di dekat Manggada dan Laksana sempat berdesis, di kuburan ini orang yang kami hormati semasa hidupnya, telah dimakamkan. Manggada dan Laksana termangu-mangu sejenak. Dengan ragu-ragu Manggada bertanya, siapakah orang yang dihormati itu? Ceriteranya panjang jawab Kiai Prawara, nanti, setelah tugas kita selesai, semoga aku masih sempat, aku ceriterakan selengkapnya. Semoga kami berdua juga masih sempat mendengarkannya sahut Manggada. Kita sama-sama berdoa Gumam Kiprawara kemudian. Mereka pun kemudian terdiam. Agaknya Kiai Gumrah mulai berbicara dengan bersungguh-sungguh. Namun masih terbatas dengan juragan gula itu serta dua orang saudara seperguruannya yang lain. Selagi mereka masih menunggu, maka terdengar geram dua ekor harimau yang berada di kuburan itu. Saudara-saudara seperguruan Kiai Gumrah yang sudah tahu bahwa Kipandi akan datang bersama kedua ekor harimau peliharaannya itu pun serentak berpaling ke arah suara itu. Sebenarnya lah yang muncul memang orang bongkok yang berilmu tinggi itu. Dengan kedatangan Kipandi, maka pembicaraan pun segera dimulai. Saudara-saudara seperguruan Kiai Gumrah itu pun duduk melingkar di bawah rimbunya perpohonan. Dua orang yang mendapat tugas mengamati keadaan pun segera memberikan keterangan tentang sasaran yang akan mereka datangi. Kami telah melihat sasaran dari segala sudut berkata salah seorang dari keduanya. Dengan jelas orang itu menyebut ciri-ciri serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat mereka lihat dari luar. Kiai Gumrah lah yang kemudian melengkapi keterangan itu. Agaknya Kiai Gumrah telah berhasil menyadap keterangan terperinci dari kedua orang tawanan yang ditinggalkannya di rumah. Kita tidak menyerang dengan memecahkan regol halaman beramai-ramai sebagaimana pasukan segelar sepapan. Tetapi kita akan melakukannya sendiri-sendiri. Kita masing-masing akan memasuki rumah itu dari arah yang berbeda. Ingat, di dalam rumah itu tinggal Kiai Windu Kusuma dengan beberapa orang berilmu tinggi. Selain mereka masih terdapat para pengikutnya yang jumlahnya cukup banyak. Selain para pengikut Kiai Windu Kusuma, maka di dalam rumah itu terdapat pula para pengikut orang yang disebut panembahan itu. Di antara mereka terdapat pula orang-orang dari perguruan susu hing angin dan tidak mustahil, masih ada lagi orang-orang dari perguruan lain yang terpengaruh oleh panembahan itu. Demikianlah, maka saudara-saudara seperguruan Kiai Gumrah itu pun telah membicarakan segala sesuatunya dengan cermat. Mereka menilai segala macam kemungkinan yang dapat terjadi. Isyarat-isyarat yang harus mereka berikan dari yang satu kepada yang lain agar tidak terjadi salah paham. Terakhir Kiai Gumrah itu pun berkata, yang dikehendaki oleh panembahan itu adalah pusaka-pusaka ini. Karena itu, maka tidak mustahil bahwa panembahan itu akan langsung berusaha mengambilnya. Kiai Gumrah itu pun berhenti sejenak, lalu, karena itu, maka pusaka-pusaka itu harus berada di tangan-tangan yang benar-benar bertanggung jawab. Namun Ki Pandi pun memotong pembicaraan itu, aku tidak ingin membawa salah satu di antara pusaka-pusaka itu. Tetapi aku akan menyertai mereka yang membawanya. Aku akan minta kerelaan kalian untuk dapat bertemu langsung dengan orang yang disebut panembahan itu, sementara kalian tentu menganggap penting untuk bertemu dengan Kiai Kajar. Menurut pendapatku, baik panembahan itu, maupun Kiai Kajar akan berusaha untuk dapat langsung menguasai pusaka-pusaka itu, sehingga aku akan dapat menemukannya jika aku berada di dekat orang yang membawa pusaka itu. Kiai Gumrah mengangguk-angguk. Katanya, tentu kami tidak berkeberatan. Tetapi jika Ki Pandi tidak berhasil menemui panembahan, jangan menyalahkan kami. Ki Pandi mengerutkan dahinya. Tetapi ia tidak menjawab. Ternyata saudara-saudara seperguruan Kiai Gumrah itu telah mempercayakan pusaka-pusaka itu kepada Kiai Gumrah, juragan gula dan satu lagi diserahkan kepada Ki Prawara dan Nyi Prawara. Masih ada satu lagi. Siapakah yang akan membawa song-song itu? Kiai Gumrah termangu-mangu sejenak. Song-song itu memang tidak secara khusus dapat dipergunakan sebagai senjata. Namun song-song itu mempunyai nilai yang tinggi bagi Kiai Gumrah dan saudara-saudara seperguruannya. Karena itu, maka orang yang selalu menyebut dirinya berilmu tinggi itu berkata, song-song itu akan berada di tangan ketiga cucu Kiai Gumrah. Namun dua orang di antara kami harus melindunginya. Bagus sahut buta ijo, tetapi jika mereka juga harus memasuki sarang Kiai Windu Kusuma dengan membawa song-song itu, bukankah sama saja artinya dengan memanggil perhatian para pengikut Kiai Windu Kusuma yang sedang bertugas. Tetapi kita memerlukan semua orang untuk bersama-sama memasuki lingkungan lawan. Jumlah kita yang hanya 13 orang ditambah dengan 3 orang cucu Kiai Gumrah itu tentu akan menjadi terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah lawan. Kau belum menghitung Kiai Pandi dan kedua ekor harimaunya berkata Kiprawara kemudian. Saudara-saudara seperguruan Kiai Gumrah itu mengangguk-angguk, sementara Kiai Gumrah berkata, Baiklah, mereka akan memasuki regol halaman rumah itu setelah salah seorang di antara kita membuka pintu itu dari dalam. Baik berkata juragan gula itu demikian pintu terbuka, Maka mereka akan memasuki halaman. Song-song itu memang akan menarik perhatian. Tetapi kita dapat mempergunakan sekaligus sebagai pancingan. Namun hal itu baru akan kita lakukan setelah kita membersihkan sebagian para pengikut Kiai Windu Kusuma yang akan dapat mengganggu benturan akhir dari serangan kita. Tetapi aku ingin memperingatkan kalian berkata Kiai Gumrah, Kita semuanya bukan pembunuh-pembunuh yang tidak berjantung. Kita menjunjung tinggi ajaran perguruan kita. Jika kita datang ke sarang lawan kali ini adalah justru dalam rangka mempertahankan hak kita yang ingin mereka kuasai. Tetapi buta ijo itu menyahut, Apa yang dapat kita lakukan jika kita tidak boleh membunuh? Bukankah itu berarti kita sekedar membunuh diri? Apakah kau artikan ajaran perguruan kita seperti itu bertanya Kiai Gumrah? Buta ijo itu terdiam. Sementara Kiai Gumrah pun berkata, Kita mengerti batas kewajaran ajaran perguruan kita. Tetapi bukankah kita juga dapat melumpuhkan lawan tanpa membunuhnya? Tentu saja dalam batas-batas kemungkinan. Saudara-saudara seperguruan Kiai Gumrah itu mengangguk-angguk. Buta ijo itu pun mengangguk-angguk pula. Sambil menunggu tengah malam, Maka Kiai Gumrah dan saudara-saudara seperguruannya telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Mereka melihat senjata-senjata mereka, Agar pada saatnya tidak mengecewakannya. Kiai Gumrah, Juragan Gula serta Kiprawara telah mengegam tombak di tangan mereka masing-masing. Tombak yang akan mereka pergunakan langsung di pertempuran yang bakal terjadi di rumah besar yang menjadi sarang Kiai Windu Kusuma. Menjelang tengah malam, maka segala macam persiapan benar-benar telah mapan. Karena itu, maka Kiai Gumrah pun segera minta saudara-saudara seperguruannya bersiap. Anak setan geram warang yang selalu menyebut dirinya berilmu tinggi, Buta ijo itu telah mendekur. Juragan Gula itulah yang kemudian membangunkannya. Sambil mengguncang lengannya ia berkata, Hi, bangun dari mimpi burukmu itu. Buta ijo itu terkejut. Sekali ia menguap sambil menggeliat. Tetapi kawannya yang selalu terkantuk-kantuk mementak, Hi, tutup mulutmu. Seekor kata dapat meloncat masuk ke dalam mulutmu yang terbuka itu. Setan kau geram buta ijo itu, Kenapa kau tidak kembali ke kuburan itu saja? Tetapi saudara seperguruannya yang lain berkata, Kau yang selalu mengantuk, Ternyata tidak semudah buta ijo itu untuk dapat benar-benar tidur. Sudahlah berkata Juragan Gula itu, Kita akan segera berangkat. Kiai Gumrah pun kemudian telah memberikan pesan-pesan terakhir Kepada saudara-saudara seperguruannya. Mereka diperingatkan untuk berusaha memasuki halaman rumah itu dengan diam-diam. Mereka harus dapat mengurangi lawan sebanyak-banyaknya. Tetapi diperingatkan pula bahwa mereka bukan pembunuh-pembunuh yang haus darah. Karena itu, bukan kematian tujuan utama kita, Meskipun kita juga tidak akan membunuh diri. Demikianlah, Maka saudara-saudara seperguruan Kiai Gumrah itu sekali lagi berdiri dalam lingkaran. Sejenak mereka memusatkan nalar budi mereka untuk mempersiapkan tugas mereka yang sangat berat. Sejenak kemudian, Maka terdengar Kiai Gumrah berkata, Semoga kita selalu mendapat perlindungan dari Yang Maha Agung. Demikianlah, Maka saudara-saudara seperguruan Kiai Gumrah itu pun mulai bergerak. Mereka membenahi pakaian mereka agar tidak justru mengganggu tugas mereka. Senjata mereka pun sudah siap pula. Setiap saat mereka akan mempergunakannya. Dalam kegelapan malam, Maka saudara-saudara seperguruan Kiai Gumrah itu mulai merayap mendekati rumah yang terhitung besar yang menjadi sarang Kiai Windu Kusuma dan para pengikutnya. Di dalam rumah itu juga terdapat orang-orang berilmu tinggi yang lain. Seperti yang direncanakan, Maka saudara-saudara seperguruan Kiai Gumrah itu akan bergerak sendiri-sendiri. Mereka akan memasuki halaman rumah itu dengan meloncati dinding. Namun seperti yang ditentukan, Ketiga orang cucu Kiai Gumrah serta dua orang yang akan melindungi mereka, Baru akan memasuki halaman rumah itu setelah pintu gerbang dibuka. Yang kemudian harus membawa payung yang bertangkai agak panjang itu adalah Manggada dan Laksana. Namun mereka tidak akan membawa songsong itu bersama-sama. Tetapi bergantian. Meskipun mereka tidak akan memasuki halaman bersama-sama dengan yang lain, Namun berlima mereka telah bergerak mendekati pintu gerbang, Meskipun masih pada jarak yang terbatas. Winnieh sengaja tidak memasang selongsong payung yang berwarna putih itu. Tetapi menyulubunginya dengan baju lurik hitam milik kakeknya Agar warna kuning keemasan yang mengkilat itu tidak justru memantulkan cahaya oncor yang sengaja dipasang di sudut-sudut dinding halaman rumah itu. Sementara itu, Maka Kiai Gumrah dan saudara-saudara seperguruannya yang lain telah merayap mendekati dinding rumah itu. Dengan diam-diam mereka berusaha untuk dapat meloncati dinding. Dari saudara seperguruan mereka yang telah mengamati dinding halaman rumah itu dari luar serta keterangan terperinci yang diberikan oleh Kiai Gumrah berdasarkan keterangan kedua orang tawanannya, Maka mereka dapat memilih tempat-tempat yang paling aman untuk meloncat memasuki halaman. Yang mula-mula mencapai dinding halaman itu adalah orang yang selalu menyebut dirinya berilmu tinggi. Sejenak ia mendengarkan setiap suara dengan saksama. Namun sudut dinding halaman di tempat ia menempelkan tubuhnya itu sangat sunyi. Tidak terdengar suara apapun juga. Karena itu, Maka orang itu telah memberanikan diri untuk meloncat menggapai bibir dinding halaman itu. Perlahan-lahan ia beringsut naik, Sehingga akhirnya ia berhasil memandang ke dalam. Keadaan di dalam halaman itu pun sangat sunyi, Padahal menurut perhitungannya, Jika besok mereka akan bergerak mengambil pusaka-pusaka itu di rumah Kiai Gumrah, Maka mereka tentu sudah membuat persiapan-persiapan. Sejenak kemudian orang itu pun telah menelungkup datar di atas bibir dinding halaman. Dengan baju yang terbuat dari kain lurik ketan ireng serta celana komprang yang juga berwarna hitam serta kain panjang latar ireng, Maka orang itu tidak begitu nampak. Apalagi cahaya oncor yang lemah tidak sempat menggapai tempat itu. Untuk beberapa saat lamanya ia masih menelungkup melekat bibir dinding halaman. Dengan saksama ia mengamati keadaan. Oleh cahaya lampu minyak yang dipasang di serambi, Maka samar-samar ia dapat melihat keadaan halaman belakang rumah yang besar itu. Baru kemudian ia melihat dua orang duduk di serambi, Di bawah bayangan kerbambu yang sebagian masih digulung naik. Justru karena itu, maka orang itu menjadi sangat berhati-hati. Bahkan orang itu masih memperhitungkan bahwa tentu masih ada orang lain yang bertugas di halaman belakang itu. Ternyata beberapa saat kemudian, Orang itu melihat dua orang petugas yang lain berjalan melintasi serambi, Menuju ke sebelah rumah itu. Nampaknya mereka memang sedang meronda berkeliling. Orang yang menyebut dirinya berilmu tinggi harus menahan nafas ketika kedua orang itu ternyata berjalan seakan-akan menuju ke tempatnya. Untunglah bahwa kedua orang yang meronda berkeliling itu tidak melihatnya. Demikian kedua orang itu lewat, Orang yang melekat di bibir dinding halaman itu menarik nafas dalam-dalam. Namun demikian, Kedua orang itu menjauh, Maka orang itu pun segera meloncat turun di dalam halaman rumah itu. Perlahan-lahan sekali ia beringsut. Disusunnya dinding halaman itu. Perlahan-lahan ia berusaha mendekati kedua orang yang duduk di serambi itu. Orang itu berhenti sejenak di bawah sebatang pohon kemuning yang rimbun. Diperhatikannya suasana rumah itu dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi orang itu tertegun. Dalam keheningan malam ia mendengar suara perempuan tertawa tertahan-tahan di belakang serambi tempat dua orang yang sedang duduk di bayangan kerbambu itu. Sejenak kemudian, Maka pintu serambi itu terbuka. Seorang perempuan didorong keluar lewat pintu itu. Hampir saja perempuan itu terjatuh menimpa kedua orang yang sedang duduk di serambi itu. Perempuan itu masih tertawa. Ketika dua orang yang duduk di serambi itu menyeretnya untuk duduk bersamanya. Ketika perempuan itu mulai mengigau, Maka saudara seperguruan Kiai Gumrah itu mengerti bahwa perempuan itu sedang mabuk. Tetapi menurut penilaiannya, perempuan itu tentu bukan perempuan baik-baik. Setan geram orang yang menyebut dirinya berilmu tinggi itu ia terpaksa mengurungkan niatnya mendekati kedua orang di serambi itu. Tetapi kesan yang didapatkannya adalah bahwa isi rumah yang besar itu ternyata adalah warna-warna buram, sehingga sepantasnya lah bahwa isi rumah itu dibersihkan sama sekali. Demikian orang itu beranjak pergi, maka terdengar lagi suara tertawa berkelanjangan. Masih juga terdengar suara perempuan, tetapi bukan perempuan yang telah berada di serambi itu. Saudara seperguruan Kiai Gumrah itu bergumah meninggalkan tempat itu. Dengan hati-hati ia menyelingap ke belakang gerumbu perdu di sebelah rumah yang besar itu. Ia mulai yakin bahwa rumah itu masih belum tertidur meskipun sudah lewat tengah malam. Namun ia pun yakin pula bahwa seisi rumah itu sama sekali tidak menduga bahwa beberapa orang yang asing bagi mereka telah berada di halaman rumah itu. Ketika orang itu kemudian melihat dua orang penjaga yang berjalan hilir mudik di dekat pintu butulan pada dinding halaman yang menghadap ke samping, maka saudara seperguruan Kiai Gumrah itu pun telah menghembus kedua telapak tangannya sambil berdesis apa boleh buat. Jika daya tahan kalian cukup tinggi, maka kalian tidak akan mati. Tetapi jika kalian ternyata mati, itu bukan salahku, karena ilmuku memang terlalu tinggi bagi kalian. Dengan hati-hati orang itu merayap mendekati. Kemudian demikian ia meloncat keluar dari kegelapan, maka tangannya telah melayang menyambar tengkuk salah seorang dari kedua orang itu. Orang itu memang tidak sempat mengaduh. Sesaat ia terhuyung-huyung. Namun kemudian orang itu pun terjatuh di tanah. Sementara itu kawannya terkejut. Tetapi ia juga tidak mendapat kesempatan. Satu pukulan yang sangat keras telah mengenai ulu hatinya sehingga orang itu terbungkuk kesakitan, baru kemudian telapak tangan saudara seperguruan Kiai Gumrah itu menghantam tengkuknya. Orang itu pun telah kehilangan kesadarannya. Ia pun kemudian telah terjatuh pula. Orang yang selalu menyebut dirinya berilmu tinggi itu tersenyum sambil berdesis, mudah-mudahan kalian tidak mati. Kiai Gumrah berpesan agar kami tidak menjadi pembunuh yang haus darah. Tetapi bukankah kalian sama sekali tidak menitikan darah? Orang itu kemudian masih sempat menyeret kedua sosok tubuh itu ke dalam gerumbul di sebelah pintu butulan. Tetapi ia sadar bahwa tidak hanya kedua orang itu sajalah yang harus diselesaikan lebih dahulu, sebelum mereka benar-benar memasuki rumah itu dan berusaha bertemu dengan Kiai Windu Kusuma dan orang-orang penting lainnya yang tinggal di rumah itu. Aku ingin bertemu dengan Kiai Kajar berkata orang itu di dalam hatinya, ia seorang yang terlalu manja di perguruan. Tetapi aku tidak yakin bahwa ilmunya melampaui ilmu saudara-saudara seperguruannya. Namun baginya Kiai Kajar adalah seorang yang sangat bodoh. Jika sekelompok orang yang tinggal di rumah itu berhasil memiliki pusaka-pusaka yang disimpan oleh Kiai Gumrah, maka Kiai Kajar itu tentu hanya mendapat bagian yang kecil saja. Bahkan seandainya pusaka-pusaka itu harus dibagi di antara saudara-saudara seperguruannya, maka ia akan mendapatkan lebih banyak. Tetapi orang itu bergumam, tetapi pusaka-pusaka itu bukan milik siapa-siapa di perguruan. Sejenak orang itu pun beringsut pula. Ia menuju sudut belakang gandok rumah itu. Namun ia terkejut ketika ia menemukan sebatang tombak pendek yang tergeletak di tanah, baru kemudian ia melihat jejak sesuatu yang ditarik ke gerumbul di sudut gandok yang gelap itu. Rumputan dan daun-daun perdu yang patah menuntunnya menemukan dua sosok tubuh yang terbaring diam. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun telah menyembunyikan tombak itu pula di dekat tubuh yang membeku itu. Juga tidak ada darah resisnya. Ternyata saudara-saudara seperguruan Kiai Gumrah telah berada di halaman rumah itu kecuali yang bertugas melindungi songsong di depan pintu gerbang utama. Mereka yang ada di halaman itu telah berusaha membersihkan para petugas yang berjaga-jaga. Bahkan orang-orang yang meronda berkeliling pun telah mengalami nasib buruk pula. Sementara itu Kiai Gumrah sendiri dan Ki Pandi masih berada di halaman depan yang luas. Mereka berjongkok di belakang sebatang pohon soka yang daunnya menjadi sangat rimbun. Bunganya yang kemerah-merahan nampak hampir di setiap ujung ranting-rantingnya. Keduanya agaknya masih menunggu. Juragan Gula itulah yang mendapat tugas untuk memberikan isyarat jika mereka akan memasuki rumah yang besar itu. Namun sebelumnya akan ada isyarat-isyarat kecil untuk menandai kesiagaan semua saudara-saudara seperguruan Kiai Gumrah itu. Yang terjadi kemudian adalah gerakan yang diam dari mereka yang memasuki halaman rumah itu. Orang yang selalu terkantuk-kantuk itu ternyata telah berhasil memasuki longkangan samping setelah berhasil meloncati dinding di sebelah seketeng. Dua orang yang ada di longkangan itu pun tidak berdaya ketika orang itu menyentuhnya. Sementara itu, buta ijo yang bertubuh seperti raksasa itu justru telah masuk ke dalam dapur dengan membuka dinding perlahan-lahan. Ketika ia membuka geledek ia masih menemukan beberapa potong makanan. Tetapi sentuhan-sentuhan mangkuk di geledek itu telah membangunkan seorang anak muda yang tidur di dapur itu. Namun, demikian anak muda itu bangkit, maka mulutnya pun telah dibungkam oleh buta ijo yang masih mengunyah sepotong ledre pisang. Anak muda itu tidak dapat berbuat apa-apa. Ia merasa tekanan yang sangat keras di tengkuk dan punggungnya. Namun kemudian anak muda itu telah tertidur kembali. Kau akan tidur untuk waktu yang lebih lama dari kebiasaanmu anak muda desis buta ijo itu, mungkin besok tengah hari kau baru akan menyadari keadaanmu lagi. Buta ijo itu pun kemudian telah beringsut dari tempatnya. Ketika ia melewati pintu dapur di sisi lain, ternyata ia sudah berada di sebuah longkangan. Kiyai Gumrah tidak menyebut longkangan ini berkata orang itu di dalam hatinya. Untuk beberapa saat buta ijo itu mengamat-amati tempat itu. Beberapa kali ia memperhatikan bangunan di sebelah longkangan yang berdinding bambu sebagaimana dinding dapur itu. Namun ia menjadi ragu-ragu. Namun akhirnya buta ijo itu mengangguk-angguk ketika ia teringat pesan Kiyai Gumrah, bahwa memang telah dibuat bangunan baru. Dapur itu pun merupakan bangunan susulan karena dapur yang sebenarnya telah dipergunakan untuk kepentingan lain. Agaknya di dalam bangunan di sebelah longkangan itu tinggal beberapa orang pengikut Kiyai Windu Kusuma atau pengikut panembahan yang dibawanya kemari berkata buta ijo itu di dalam hatinya. Tetapi buta ijo itu tidak akan memasuki bangunan di depan longkangan itu. Jika ia terperosok ke dalamnya, maka ia tentu akan bertemu dengan beberapa orang pengikut Kiyai Windu Kusuma. Raksasa itu tidak akan mati ketakutan, tetapi dengan demikian, maka suasana tentu akan segera menjadi ribut. Karena itu, maka buta ijo itu akan menghindari saja tempat itu dan kembali keluar lewat dinding bambu di dapur yang telah dibukanya. Sejenak kemudian buta ijo itu sudah ada di luar. Ia tidak mau meninggalkan jejak yang dapat menarik perhatian. Karena itu, maka dilekatkannya lagi dinding bambu yang telah dibukanya itu. Tetapi sebelum ia beranjak, dua orang dengan tergesa-gesa mendekatinya. Dua orang peronda yang masih lolos dari tangan saudara-saudara seperguruan Kiyai Gumrah. Sambil mengacukan senjatanya, seorang di antara keduanya itu membentak, siapa kau, hi? Buta ijo itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun tertawa sambil menjawab, kau aneh. Kenapa kau bertanya seperti itu? Orang itu mengerutkan keningnya. Sementara itu buta ijo itu berkata, bukankah aku yang dua hari yang lalu datang dari perguruan susu hingangin? Kedua orang itu masih termangu-mangu. Tetapi yang seorang kemudian berkata, bohong. Yang datang dari perguruan susu hingangin telah aku kenal semuanya. Ternyata tidak. Kenapa kau tidak mengenal aku desis buta ijo dengan tenang? Menyerahlah. Bagaimana kau berhasil masuk ke lingkungan kami yang tertutup ini geram orang yang lain? Ujung senjatanya mulai bergetar. Tetapi buta ijo masih tenang-tenang saja. Bahkan ia pun berkata pula, kalian memang aneh. Jika aku bukan orang dari perguruan susu hingangin, bagaimana aku dapat masuk kemari? Tidak ada gunanya kau berbohong. Jika kau orang dari susu hingangin, apa yang kau lakukan di sini? Buta ijo itu melihat berkeliling. Namun kemudian katanya perlahan-lahan, tetapi jangan berkata kepada siapapun. Aku ingin masuk ke dapur. Untuk apa bertanya salah seorang dari kedua peronda itu? Aku lapar buta ijo itu menjawab sambil tertawa. Kedua orang itu saling berpandangan sejenak. Namun ternyata buta ijo telah memanfaatkan kesempatan itu. Dengan cepat ia meloncat menyusup di antara dua ujung senjata kedua orang itu. Dengan cepat pula kedua tangannya meraih kepala kedua orang itu. Kedua orang itu tidak sempat mengetahui apa yang terjadi kemudian. Dunia pun segera menjadi gelap. Buta ijo itu terbelalak melihat akibat perbuatannya. Kepala kedua orang itu menjadi retak. Dan darah telah mengalir. Bukan maksudku desis buta ijo yang menjadi sangat gelisah. Aku bukan pembunuh yang mendapat kepuasan karena kematian orang lain. Tetapi ia tidak sempat berpikir panjang. Ia pun kemudian telah menyeret kedua orang itu dan membenamkannya di belakang gerumbul. Kedua pucuk senjata itu pun telah dibuangnya ke dalam gerumbul itu pula. Setelah menenangkan hatinya sejenak, buta ijo itu pun mengendap-endap pula di kegelapan. Ia telah melingkari rumah yang besar itu. Namun dengan serta merta buta ijo itu telah berhenti, menyusup ke balakang gerumbul ketika ia melihat sesuatu yang bergerak. Perlahan-lahan mulutnya telah berdecak seperti suara seekor belalang. Ketika dari gerumbul yang lain juga terdengar suara yang sama, maka buta ijo itu pun yakin, kalau yang dilihatnya bergerak itu adalah saudara seperguruannya. Karena itu, maka buta ijo pun telah mendekatinya. Sebenarnya lah bahwa yang bersembunyi di belakang gerumbul itu adalah saudara seperguruannya yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan dengan kumis yang panjang di ujungnya. Aku terpaksa membunuh desis buta ijo. Apa boleh buat desis yang berkumis? Lalu katanya, sebenarnya kita dapat mengetrapkan ilmu sirep saja. Jangan cegah buta ijo, sirepmu tidak akan berarti bagi orang-orang berilmu tinggi di rumah itu. Justru hanya akan mengundang kecurigaan saja. Jika mereka menyadari bahwa ada sirep, maka mereka justru akan segera bersiap-siap. Orang berkumis panjang di kedua ujungnya itu mengerutkan dahinya. Katanya, sirepku melampaui ilmu sirep yang manapun. Kau pun akan tertidur pula karenanya. Jika saudara-saudara kami tertidur, apa yang akan kami lakukan? Setan kau geram orang berkumis itu. Buta ijo itu tertawa. Tetapi orang berkumis itu cepat berdesis, kau jangan mengacaukan rencana kita. Buta ijo itu menutup mulutnya. Namun keduanya terkejut ketika mereka melihat beberapa orang keluar dari pintu samping dengan senjata siap di tangan. Mereka berhenti sejenak ketika pemimpin sekelompok orang itu memberikan perintah, menyebar. Bayangan itu tentu masih belum keluar. Ternyata mereka sudah mengetahui bahwa ada orang lain di halaman rumah ini. Gumam orang berkumis itu. Beri isyarat sahut buta ijo. Kau sajalah. Suaramu lebih mirip dengan suara burung bencah daripada suaraku. Tetapi orang-orang itu sudah berada di hadapan hidung kita. Jika mereka mendengar suara burung bencah di sini, maka mereka tentu akan berdatangan kemari desis buta ijo. Kawannya tidak menjawab. Tetapi tiga orang di antara mereka yang menyebar itu melangkah mendekati gerumbul tempat keduanya bersembunyi. Ketika ketiga orang itu benar-benar menyebab dedaunan gerumbul itu, maka kedua orang itu tidak mempunyai pilihan lain. Dengan cepat kedua orang itu meloncat dan menerkam ketiga orang itu. Orang berkumis itu menangkap seorang di antara mereka tepat di kepalanya. Satu putaran yang keras sekali ternyata telah mematahkan leher orang itu. Sementara sekali lagi buta ijo itu meraih dua kepala dan membenturkannya. Tetapi keduanya tidak lagi dapat bersembunyi. Tiga orang yang lain yang bergerak ke samping telah melihat serangan singkat yang telah melumpuhkan tiga orang kawannya itu. Karena itu, maka ketiga orang itu pun segera berteriak, mereka ada di sini. Wah desah buta ijo, tetapi bukan kita yang menyebabkan kehadiran kita diketahui. Tidak. Tentu bukan kita. Ketika mereka keluar dari pintu samping rumah itu, mereka sudah mencari seseorang. Tentu orang kantuk itu yang menyebabkannya. Jangan menuduh jawab buta ijo. Demikianlah, maka orang-orang yang keluar dari pintu samping itu segera mengepung buta ijo dan orang berkumis panjang di ujungnya itu. Dengan demikian maka keduanya tidak dapat berbuat lain. Mereka harus bertempur menghadapi beberapa orang yang mengepung mereka. Namun buta ijo itu masih berdesis, jika terjadi seperti ini, bagaimana kita dapat menghentikan perlawanan mereka tanpa membunuh. Tetapi bukan niat kita membunuh. Jika ada yang mati, itu salah mereka sendiri jawab orang berkumis itu. Ya, salah mereka sendiri sahut buta ijo. Pemimpin sekelompok orang yang mengepung kedua orang saudara seperguruan Kiai Gumrah itu pun berkata lantang, menyerahlah. Mungkin kalian masih dapat diampuni. Jika kami diampuni, apakah kami boleh pergi bertanya buta ijo? Itu bukan persoalanku. Itu persoalan pemimpinku. Jawab pemimpin kelompok itu. Siapa pemimpinmu bertanya orang berkumis tipis. Itu bukan urusanmu. Jawab pemimpin kelompok. Sekarang menyerahlah. Lemparkan senjata kalian. Melangkah maju perlahan-lahan. Buta ijo itu termangu-mangu sejenak. Tetapi kemudian ia menggamit saudara seperguruannya sambil berdesis, kita melangkah maju. Kedua orang itu pun melangkah maju. Mereka terhenti ketika pemimpin kelompok itu berteriak, lemparkan senjata kalian. Buta ijo itu termangu-mangu. Luwuknya yang besar masih berada di sarungnya. Demikian pula senjata orang berkumis itu. Ia membawa sepasang terisula yang masih terselip pada ikat pinggangnya, bersilang di punggungnya. Perlahan-lahan tarik senjata kalian dari sarungnya teriak orang itu yang dengan sengaja ingin diperdengarkan kepada orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Sebenarnya lah bahwa para pemimpin dari kelompok-kelompok yang ada di rumah itu mendengarnya. Seorang di antara mereka berdesis, bodoh. Seharusnya ia tidak memerintahkan untuk mencabut senjata dari sarungnya. Biar saja senjata itu dilemparkan bersama sarungnya. Baru saja orang yang ada di dalam rumah itu mengatupkan bibirnya, yang dicemaskan itu sudah terjadi. Buta Ijo dan orang berkumis itu memang menarik senjata-senjata mereka. Tetapi mereka tidak melemparkan senjata itu. Dengan cepat mereka telah meloncat menyerang dengan garangnya. Orang-orang yang mengepung dengan senjata teracu itu terkejut. Mereka tidak mengira bahwa kedua orang yang sudah dikepung itu masih berani menyerang. Namun mereka terlambat menyadari kesalahan mereka. Buta Ijo itu memutar luwuknya dengan cepat. Beberapa buah senjata terpelanting dari tangan pemiliknya. Namun mereka tidak sempat berbuat sesuatu karena ayunan luwuk itu berikutnya telah menyambar tubuh mereka. Beberapa orang telah terpelanting jatuh. Sementara itu beberapa orang yang lain telah berteriak kesakitan. Tajamnya Trisula telah melukai beberapa orang pula. Pertempuran tidak dapat dihindari lagi. Namun Buta Ijo yang mempunyai kesempatan lebih dahulu tidak menyianyiakannya. Dengan cepat orang bertubuh raksasa itu berloncatan menyerang, sehingga lawan-lawannya pun berjatuhan. Demikian pula orang berkumis itu. Sepasang Trisulanya berputaran di kedua tangannya. Setiap kali senjata lawannya yang sempat terjepit oleh metu, Trisula yang bercabang tiga itu, tentu terhempas dari tangan. Putaran Trisula itu merupakan kekuatan yang dapat merenggut senjata lawan dengan kekuatan yang besar. Namun kedua orang itu tidak melayani lawan-lawannya terlalu lama. Keduanya pun kemudian sepakat untuk bergeser dari tempatnya dan berlari ke halaman belakang. Beberapa orang yang tersisa telah mengejar mereka berdua. Namun yang terjadi benar-benar menggetarkan jantung. Ketika mereka melewati sudut belakang rumah yang besar itu, maka dua orang yang berlari di paling belakang telah terlempar jatuh. Demikian beberapa orang berhenti, maka dua orang lagi jatuh terpelanting sambil mengaduh kesakitan. Lima orang yang tersisa menjadi bingung. Mereka melihat seseorang berlari dari sudut belakang rumah itu dan menghilang di kegelapan. Pertempuran pun telah menjalar. Dari longkangan rumah itu terdengar suara kentongan memberikan isyarat kepada seisi rumah itu untuk bersiap menghadapi bahaya yang ternyata telah ada di halaman rumah itu pula. Tetapi tiba-tiba saja suara kentongan itu terputus. Beberapa saat tidak terdengar lagi isyarat itu. Tetapi kemudian dari longkangan yang lain, telah terdengar lagi suara kentongan dengan nada titir. Kiai Gumrah dan saudara-saudara seperguruannya tidak mempunyai pilihan lain. Mereka pun telah bergerak bertindak. Beberapa kelompok pengikut Kiai Windu Kusuma, orang yang disebut Panembahan, Kiai Kajar dan orang-orang dari perguruan Susuhing Angin dan semuanya yang ada di dalam lingkungan rumah yang besar itu telah menghambur keluar pula. Orang-orang yang bergerak dalam kelompok-kelompok itu memang setiap kali terkejut. Tiba-tiba saja mereka diserang oleh orang-orang yang berloncatan dari gerumbul-gerumbul peru. Setelah terjadi pertempuran sejenak, maka orang itu segera berlari. Namun orang-orang yang mengejarnya, tiba-tiba saja telah mendapat serangan dengan cepat pula. Dua-tiga orang terjatuh dengan luka-luka yang parah. Dengan demikian maka para pengikut orang-orang yang berkumpul di rumah yang besar itu dengan cepat menjadi susut. Tubuh mereka terbaring silang melintang di halaman samping dan halaman belakang. Kiai Gumrah dan Ki Pandi yang berada di halaman depan masih menunggu isyarat juragan gula sebagaimana disepakati. Sementara itu juragan gula yang ada di samping rumah yang besar itu telah melibatkan diri pula. Ujung tombak di tangannya beberapa kali telah mematuk orang-orang yang berlari-larian dan kejar-mengejar di sekitarnya. Bahkan juragan gula itu sendiri juga harus ikut berlari-larian. Akhirnya orang-orang yang tinggal di rumah itu menyadari bahwa orang yang datang memasuki halaman rumah itu jumlahnya cukup banyak. Karena itu, maka sekali lagi terdengar suara kentongan yang memberikan isyarat bahaya tertinggi bagi mereka yang tinggal di rumah itu. Apa yang terjadi bertanya Kiai Windu Kusuma kepada seorang kepercayaannya. Beberapa orang telah menyerang rumah ini, Kiai jawab orang itu. Berapa orang bertanya Kiai Windu Kusuma. Belum dapat diketahui dengan pasti. Tetapi rasa-rasanya di mana-mana ada. Mereka memakai baju lurik hitam, celana hitam dan kain serta ikat kepala tatar ireng yang juga kehitam-hitaman. Apakah kalian tidak dapat menyelesaikannya bertanya Kiai Windu Kusuma. Aku cemas, bahwa tidak lama lagi orang-orang kita sudah habis dibantai oleh mereka. Mereka bersembunyi di balik gerumbul yang gelap. Namun kemudian tiba-tiba saja mereka menyergap jika ada orang-orang kita yang berlari-lari dekat tempat persembunyian mereka. Kenapa kalian berlari-lari bertanya Kiai Windu Kusuma. Kami mengejar di antara mereka yang berlari untuk bersembunyi di tempat-tempat gelap. Pikirkan. Bukankah kalian yang dungu Kiai Windu Kusuma yang marah berteriak. Orang kepercayaannya itu tidak menjawab. Sementara itu orang yang disebut panembahan yang juga sudah berkumpul di ruang tengah itu berkata, semua gerakan harus mulai diatur. Jangan menunggu sampai semua orang-orangku dibantai habis. Kita semuanya harus segera bertindak berkata Kiai Windu Kusuma kepada orang-orang yang ada di ruang dalam. Maksudmu bertanya Kiai Kajar. Semua orang harus keluar untuk menyongsong orang-orang yang telah berani memasuki halaman rumah ini jawab Kiai Windu Kusuma. Apakah kau tidak lagi mampu mengatasinya? Kau tuan rumah di sini. Kau harus dapat mengamankan tamu-tamumu berkata pemimpin perguruan Susuhing Angin. Kita mempunyai kepentingan bersama-sama. Jika orang-orangku habis dibantai, kita akan menjadi semakin lemah. Selagi hal itu belum terjadi, perintahkan orang-orang kalian dan bahkan kita semua untuk keluar. Seberapa orang yang telah memasuki halamanmu. Siapa pula mereka bertanya Kiai Kajar. Jangan berpura-pura lagi. Kita semuanya menjadi cemas. Jika sekelompok orang berani memasuki halaman rumahku, mereka tentu bukan orang kebanyakan jawab Kiai Windu Kusuma. Yang menjawab adalah orang yang nampaknya paling berpengaruh di antara mereka. Panembahan itu. Katanya, kita tidak dapat berpura-pura tenang di sini. Aku setuju, semua kekuatan yang ada harus mulai bergerak. Semuanya baru mulai diatur dengan tertib. Jika kita tidak langsung ikut campur, maka kita sendiri akan mengalami kesulitan. Karena yang berbicara adalah orang yang sangat berpengaruh di antara mereka, maka tidak seorang pun yang membantah. Sementara panembahan itu berkata, kita harus mengetahui, siapakah orang yang datang itu. Aku condong menduga bahwa mereka adalah Kiai Gumrah dan kawan-kawannya. Ternyata rencana kita untuk datang, kerumahnya telah bocor, sehingga ia lebih dahulu datang kepada kita. Itu tidak penting jawab Kiai Kajar, mereka akan kita hancurkan di sini. Kita harus menemukan orang yang telah membocorkan rahasia ini berkata pemimpin perguruan Susuhing Angin. Tidak perlu sekarang jawab Kiai Windu Kusuma. Yang penting kita hadapi orang-orang yang datang itu lebih dahulu. Orang-orang yang ada di ruang dalam itu pun telah mempersiapkan diri. Sementara itu, sebagaimana dikatakan oleh panembahan, maka para pengikut dari berbagai macam perguruan itu pun telah diperintahkan untuk ikut serta keluar dari bilik-bilik mereka. Karena itu, maka terdengar pula suara kentongan dalam nada yang berbeda. Bukan sekedar memperingatkan bahaya tertinggi bagi orang-orang yang ada di dalam rumah yang besar dan halaman yang sangat luas itu. Tetapi nadanya menyiratkan perintah bagi semua orang untuk keluar. Kiai Gumrah dan saudara-saudara seperguruannya tidak tahu maksud isyarat itu. Namun bunyi kentongan itu memperingatkan kepada mereka, bahwa mereka harus menjadi lebih berhati-hati. Sebenarnya lah sesaat kemudian, kelompok-kelompok yang ada di rumah itu telah keluar pula. Bukan hanya para pengikut Kiai Windu Kusuma. Namun mereka pun segera disergap oleh saudara-saudara seperguruan Kiai Gumrah yang bertebaran di halaman. Selamat menikmati.